Luan terkejut. Meskipun dia tahu bahwa informasi ini tidak berguna dengan kekuatannya, dia tetap bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Iya. Melirik Luan dari jauh, dia mengangguk ringan dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya kebetulan mendengar ayah dan ibu membicarakan masalah ini. Dikatakan bahwa meskipun 21 sekte terlihat sangat damai sekarang, pada kenyataannya, sudah ada banyak sekte. Sekte yang membentuk geng dan bahkan bertempur di tempat yang tidak terlihat. Banyak orang telah meninggal dalam beberapa tahun terakhir. Anda harus tahu bahwa masing-masing sekte ini sangat kuat dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan empat kerajaan besar. Yao mengerutkan alisnya dan berkata dengan lembut, ayahku berkata bahwa jika perang ini diumumkan, itu akan menjadi perang antara seluruh delapan benua kuno. Luan mengerutkan kening, jika apa yang dikatakan Yao benar, maka kota Danau Umu tidak akan bisa menghindarinya. Bahkan Yang Meiren, yang memiliki guru surgawi tingkat tujuh, tidak akan bisa menghindarinya. Dibandingkan dengan sekte sebesar itu, itu tidak layak untuk disebutkan. Jadi, orang-orang dari sekte seribu pagoda ilahi datang ke sini untuk bernegosiasi dengan ayahmu. Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, semoku tidak pernah berpartisipasi dalam masalah apapun di delapan benua kuno. Baik itu tujuh sekte atau tiga puluh enam sekte, atau dua puluh satu sekte, mereka semua mengetahui hal ini. Yao tersenyum dan berkata, semoku kita selalu terisolasi. Mereka mengetahui hal ini, jadi mereka tidak akan mengganggu kita. Terlebih lagi, jika mereka menyinggung kita, mereka akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Luan mengganggup dan menghela napas lega. Tidak peduli apapun, berita dan perang ini terlalu jauh darinya. Meski dia tahu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengambil langkah maju selangkah demi selangkah. Dia telah menjadi guru surgawi tingkat empat selama lebih dari dua bulan. Dia merasa telah menyentuh hambatan pada langkah selanjutnya. Paling lama dalam sebulan, dia akan mampu menembus tahap tengah level empat. Luan dan Yao mengobrol lama sekali. Langit semakin gelap. Akhirnya, Luan menyuruh Yao kembali beristirahat. Ia juga ingin berkultivasi pada malam hari. Saat Luan menyuruh Yao keluar halaman, tiba-tiba ada kilatan cahaya di depan matanya. Sesosok muncul di depannya tanpa peringatan apapun. Luan menatap kosong sejenak sebelum menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya adalah Jun. Dia segera membungkuk dan berkata, murid memberi salam pada guru. Ia, Jun memandang Luan, satu-satunya muridnya. Setelah mengukurnya, dia mengangguk sedikit dan berkata, kecepatan kultifasimu memang tidak lambat. Tidak mudah untuk mendapatkan efek seperti itu ketika berkultifasi sendirian. Terima kasih atas pujianmu, guru. Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Tetapi saya juga dapat melihat bahwa Anda telah mengalami banyak luka dalam sejak Anda meninggalkan Sengoku. Jika ini terus berlanjut, akan menyebabkan banyak kesulitan dalam budidaya Anda. Bahkan mungkin akan menumpuk dan memburuk hingga tidak dapat diubah lagi, kata Jun. Jika Anda punya waktu, pergilah ke kolam sebentar dan obati luka dalam Anda. Ia, Luan sangat gembira dan mengangguk. Dia tahu bahwa ini adalah kolam yang dia masuki ketika dia pertama kali mulai mengolah energi abadi. Itu bisa menyembuhkan semua lukanya yang tersembunyi. Kamu kembali kali ini karena kamu peduli pada putriku. Terlebih lagi, kamu adalah satu-satunya muridku, jadi aku tidak bisa memperlakukanmu dengan tidak adil. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk mengajari Anda seni abadi tingkat tinggi. Seni abadi bermutu tinggi. Luan terkejut dan kemudian gembira. Dia mengetahui kekuatan teknik penangkapan naga dengan sangat baik, dan teknik itu telah membantunya menghadapi lawan dan bahaya berkali-kali. Jika dia bisa menguasai satu sama lain, dia akan memiliki lebih banyak trik. Namun, saat Luan hendak mengucapkan terima kasih kepada Jun, Jun melanjutkan, namun, aku punya syarat. Sebuah kondisi. Luan menatap kosong dan menjadi tenang. Dia berkata kepada Jun, Guru, tolong ucapkan. Saya akan melakukan yang terbaik. Jun tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata, lakukan yang terbaik. Namun, dia tidak keberatan dengan kelicikan Luan dan berkata, kamu tidak perlu khawatir. Apa yang aku ingin kamu lakukan sangatlah sederhana. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus fokus pada pengembangan teknik keabadian perkasa selama dua jam setiap hari. Hari. Luan menatap kosong lagi. Teknik abadi yang perkasa. Luan memandang Jun dengan bingung. Dia mengetahui teknik keabadian perkasa dengan sangat baik dan telah menghafalnya. Setelah seni abadi ini dipelajari, dikatakan bahwa seseorang dapat menggunakan atau menciptakan seni abadi lainnya sesuka hati. Itu adalah dasar dari semua seni abadi, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Bahkan di Semoku, sepertinya tidak ada yang bisa mempelajarinya. Mengapa dia harus membuang-buang waktu untuk hal itu? Melihat ekspresi bingung Luan, Jun berkata, saat kamu pergi terakhir kali, aku tidak membiarkanmu berkonsentrasi pada kultivasi karena kekuatanmu terlalu rendah. Kamu hanya seorang guru surgawi tingkat dua. Tidak mungkin bagimu untuk memahaminya. Konten di dalamnya. Sekarang Anda adalah guru surgawi tingkat empat. Anda memiliki banyak pengalaman dalam kultivasi. Anda dapat mencoba memahami isi di dalamnya. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak berpikir bahwa pemahamannya tentang seni abadi akan lebih baik daripada orang-orang di Semoku. Dibandingkan menghabiskan waktu pada seni abadi yang hampir tidak ada harapan, dia ingin dengan sepenuh hati meningkatkan kekuatannya. Melihat ekspresi Luan, ekspresi Jun sedikit berubah. Tiba-tiba, suaranya menjadi tajam dan dia berkata, izinkan saya bertanya, apa enam belas kata pertama dari teknik keabadian perkasa? Luan menatap kosong dan segera menjawab, delapan sekte kuno, nenek moyang segala seni. Pintu kehidupan abadi, teknik abadi yang perkasa. Itu benar, tatapan Jun berubah dingin. Dia berkata, seni abadi Semoku berasal dari delapan sekte kuno, dan tidakkah kamu ingin hidup selamanya? Mendengar ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Hidup abadi. Dia tidak pernah memikirkan pertanyaan ini. Ia sempat memikirkan arti dari empat kata, pintu kehidupan abadi, namun itu hanya pemikiran sekilas. Mendengar dua kata, kehidupan abadi, dari mulut pembangkit tenaga listrik seperti Jun, memiliki arti yang berbeda. Luan mengerutkan kening. Dia memandang Jun dan bertanya, Guru, apakah benar ada orang yang hidup selamanya di dunia ini? Entahlah, tapi menurut catatan negara-negara berperang memang ada. Jun berkata dengan serius, sama seperti guru surgawi manusia, mereka dapat meningkatkan umur mereka dengan meningkatkan kekuatan mereka. Seni abadi Semoku lebih murni dan memiliki umur yang lebih panjang. Kehidupan abadi bukanlah sebuah kebohongan. Luan mengerutkan kening. Dia menunduk dan merenung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat ekspresi Luan, Jun tidak terburu-buru untuk membuatnya setuju. Dia hanya berkata dengan ringan, kembalilah dan istirahat dulu. Pikirkanlah malam ini, saya ingin hasil Anda besok pagi. Mendengar ini, Luan memandang Jun dan mengangguk. Dia menarik napas ringan dan berkata, ya, Guru. Dengan itu, Luan berbalik dan pergi. Jun dan Yao berdiri di depan pintu halaman dan tidak pergi sampai sosok Luan menghilang ke Cakrawala. Ibu, mengapa kamu memaksanya untuk mengembangkan teknik abadi yang perkasa? Akhirnya, bahkan Yao mau tidak mau bertanya kepada ibunya, bahkan kamu dan ayah tidak berhasil mengolahnya. Bukankah itu terlalu tidak realistis baginya? Itu tidak realistis, tapi tidak akan merugikan Sengoku. Jun memandangi putrinya dan berkata sambil tersenyum, lagi pula, aku tidak mengatakan ini dengan santai. Ayahmu dan aku telah memikirkan bagaimana tidak ada seorangpun di Sengoku yang mampu mengembangkan teknik abadi yang perkasa selama puluhan ribu tahun. Apa yang salah? Apakah itu seni abadi atau orang yang mengolahnya? Namun belakangan, kami semua mengira itu adalah pilihan terakhir. Bagaimanapun, seni abadi tidak pernah berubah. Ayahmu dan aku sama-sama merasa bahwa justru karena kita adalah Sengoku sejak awal, kita telah dibutakan sampai batas tertentu. Kita tidak dapat memahami atau memahami beberapa hal yang tidak dapat dilihat oleh orang luar. Kami sudah lama ingin memberikan teknik abadi yang perkasa kepada pihak luar, tapi kami kekurangan kandidat yang cocok. Kemunculan Luan kebetulan memberi kita dua pilihan terbaik. Bakat Luan tidak rendah, dan kekuatannya masih rendah. Dia belum terpengaruh oleh terlalu banyak teknik surgawi lainnya dan belum mengembangkan pola pikir yang tetap. Mungkin dia akan mendapat terobosan. Jun tersenyum dan berkata, jika dia tidak berhasil mengolahnya, itu hanya akan menunda dia untuk sementara waktu. Jika dia berhasil mengolahnya, keadaan pikirannya tidak akan buruk. Paling tidak, dia tidak akan menjadi buruk. Musuh Sengoku, dia bahkan mungkin dimanfaatkan oleh Sengoku. Mendengar perkataan ibunya, Yao berdiri di sana dengan linglung. Dia tidak menyangka ibunya akan berpikir terlalu banyak. Dia tidak dapat menahan diri untuk menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan heran, apakah kamu dan ayah baru saja membicarakan hal ini? Bagaimana bisa? Jun tersenyum, memandangi putrinya, dan berkata dengan lembut, ini bukan masalah kecil. Ayahmu dan aku telah memikirkan hal ini sejak Luan datang. Kalau tidak, menurutmu apakah kami akan memberikan teknik abadi yang perkasa? Kepadanya dengan begitu mudah. Yao mengangguk, karena ibunya merasa Luan punya harapan, dia tidak akan menghalangi kemajuan Luan. Namun, dia masih sedikit penasaran dan bertanya, Ibu, bagaimana jika Luan benar-benar berhasil mengolahnya dan benar-benar menguasai teknik abadi yang perkasa? Mendengar kata-kata putrinya, Jun tersenyum dan berkata, sangat sulit untuk memahami teknik keabadian yang perkasa. Bahkan ayahmu hanya menggores permukaannya saja. Tidak mungkin untuk memahaminya sepenuhnya. Setelah Jun selesai berbicara, dia menyadari bahwa putrinya masih menatapnya dengan bingung. Dia terkejut, matanya menjadi dingin saat dia dengan serius mempertimbangkan kemungkinan perkataan putrinya. Pada akhirnya, setelah berpikir lama, Jun menghela nafas panjang dan menatap putrinya dengan serius. Jika dia benar-benar dapat sepenuhnya memahami teknik keabadian perkasa, maka Sengoku akan tunduk padanya. Dia juga harus memimpin Sengoku kembali ke kejayaan 10 ribu tahun yang lalu. 792. Pagi selanjutnya. Luan datang lebih awal untuk menunggu di luar halaman Jun. Segera, Jun muncul dan berjalan ke arah Luan. Hari masih pagi, dan Yao Yao masih tidur. Jun, yang mengenakan pakaian elegan, mendatangi Luan dan bertanya, kamu datang pagi-pagi sekali. Sepertinya kamu sudah mengambil keputusan. Ya, Luan menganggup dan berkata, saya menerima perintah guru. Itu benar, ini adalah hasil pemikiran Luan sepanjang malam. Malam itu, Luan berkultivasi dan berpikir pada saat yang sama. Teknik abadi tingkat atas yang terburuk setara dengan teknik surga tingkat 7. Sekarang, dia hanya punya sedikit kartu truf. Ketika kekuatannya meningkat, dia merasa bahwa kartu asnya semakin tidak mencukupi. Tentu saja, dia juga ingin mencoba mengembangkan teknik keabadian tinggi. Sejujurnya, dengan teknik abadi yang begitu kuat dalam pikirannya, dia tidak akan puas jika dia tidak mencoba mengembangkannya dengan sekuat tenaga. Itu bukan hanya teknik keabadian agung. Ada juga teknik surgawi yang sangat dihargai dalam pikirannya. Itu disebut teknik telapak tangan ilahi. Itu diturunkan kepadanya oleh guru surgawi tingkat 8 ketika dia sedang dalam perjalanan menuju kematian. Pria dalam kabut hitam pernah berkata bahwa orang ini jenius. Jika orang ini dibiarkan terus berkultivasi, kemungkinan besar dia akan menciptakan semoku yang lain. Dengan kata lain, teknik keabadian tinggi dan teknik telapak tangan ilahi serupa. Dua teknik ampu ada di pikirannya. Jika dia bisa belajar satu sama lain, itu mungkin akan memberikan efek yang ajaib. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Luan dan menyetujui permintaan Jun. Mendengar jawaban Luan, Jun tersenyum tipis seolah dia sudah tahu kalau Luan tidak akan menolaknya. Dia berkata, Baiklah, karena kamu sudah setuju, aku akan memberimu teknik abadi kelas atas. Apakah kamu punya tipe yang ingin kamu pelajari? Apakah Anda ingin menyerang atau mengontrol? Saya ingin mempelajari teknik penyembuhan abadi, kata Luan tanpa ragu-ragu. Jun tercengang. Jelas sekali Luan telah memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Mengapa? Karena aku ingin melindungi diriku sendiri, kata Luan jujur. Itu benar, Luan sangat ingin mempelajari teknik penyembuhan. Dia sudah memiliki banyak metode ofensif, tapi dia hanya bisa mengandalkan pil obat untuk penyembuhan. Jika dia memiliki teknik penyembuhan abadi yang unggul yang setara dengan jubah tingkat ketujuh, dia tidak dapat membayangkan seberapa besar manfaat yang akan didapatnya. Jadi begitu, Jun tersenyum dan berkata, Karena itu masalahnya, aku akan mengajarimu teknik kembali ke surga. Seni kembali ke surga. Pikiran Luan berputar cepat. Dia ingat bahwa dia pernah melihat buku ini di pavilion Kitab Suci. Itu memang seni abadi yang unggul. Namun, dia tidak memilihnya karena dia menginginkan seni abadi yang menyerang dan lupa isinya. The Heaven Returning Art adalah seni abadi yang hanya bisa digunakan untuk perlindungan diri. Melihat ekspresi bingung Luan, Jun menjelaskan, ketika kamu mempelajari teknik abadi ini, teknik itu akan menanam benih di hatimu. Kamu dapat menggunakannya untuk menyembuhkan dirimu sendiri, dan itu juga akan menyembuhkanmu ketika kamu benar-benar kehilangan kesadaran. Terlebih lagi, efek penyembuhan akan sangat kuat. Selama kamu belum mati, itu akan menyembuhkanmu dengan cepat. Tentu saja, efeknya tidak sebaik pil abadi, tapi tidak terlalu jauh. Mendengar kata-kata Jun, Luan sangat gembira dan segera berkata, Terima kasih, Guru. Namun, teknik abadi ini tidak maha kuasa. Jun melihat ekspresi Luan dan langsung menuangkan air dingin padanya, jika tulangmu patah atau hilang, itu bisa membantumu menyembuhkan. Namun, jika Anda kehilangan anggota tubuh, maka tidak akan bisa menumbuhkannya kembali. Lebih jauh lagi, jika kepala atau jantungmu tertusuk, atau jika seseorang menghancurkannya dengan cara memukul jantungmu dengan paksa, itu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu mengerti? Luan kaget saat mendengar ini. Dia menganggup dan berkata, Saya mengerti. N. Jun melihat ekspresi serius Luan dan menganggup puas, Aku mendengar dari yau kecil bahwa kamu hanya akan berada di sini selama empat hari. Sekarang, ada tiga hari lagi. Aku akan mengajarimu semua isi dan hal-hal penting. Adapun masalahnya dari kultivasi, perlahan-lahan kamu bisa memahaminya sendiri. Ya tuan, kata Luan. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah. Sore harinya, di bawah bimbingan Jun, Luan berlatih teknik kembali ke surga di hutan bambu. Di pagi hari, dia pergi ke kolam untuk menghilangkan semua lukanya yang tersembunyi. Dengan teknik kembali ke surga, bahkan jika dia terluka di masa depan, tidak akan ada luka tersembunyi yang tersisa. Dapat dikatakan bahwa bahaya tersembunyi Luan telah teratasi untuk selamanya. Di hutan bambu, tidak hanya guru dan muridnya, yau juga mengawasi dari samping. Yau juga telah mempelajari teknik kembali ke surga dan mempelajarinya dengan sangat cepat. Luan juga telah mendengar masalah ini dari Jun. Tidak heran dia mengatakan bahwa Yau adalah seorang jenius kultivasi yang sulit didapat dalam seribu tahun di alam surgawi. Namun, Luan tidak seberuntung itu. Dibandingkan dengan kecepatan Yau, dia sangat lambat. Bahkan jika dia dengan cepat menghafal semua isi dari teknik kembali ke surga, dia masih tidak dapat dengan cepat memahami esensi sebenarnya dari teknik itu. Jun pun dengan sabar menjelaskan kepada Luan sedikit demi sedikit. Yau juga diam-diam mengawasi dari samping dan tidak maju untuk mengganggu. Namun setelah mengajar selama dua jam penuh, Jun pun merasa sedikit lelah. Tentu saja dengan kekuatannya, tubuhnya tidak lelah, tapi hatinya lelah. Dia membiarkan Luan memahaminya sendiri, sementara dia kembali ke kediamannya untuk mengembangkan pikirannya. Luan juga sangat patuh. Dia duduk di kursi batu di samping dan mengerutkan kening saat dia memahaminya. Tidak lama kemudian, Yau datang ke sisinya dan bertanya dengan hati-hati, bagaimana kabarnya. Luan tahu bahwa Yau takut mengganggunya, jadi dia menoleh dan berkata sambil tersenyum, Aku masih tidak mengerti. Setelah mendengar ini, Yau juga mencemaskan Luan. Karena dia mempelajarinya, dia mengetahui manfaat dari teknik abadi ini. Namun, tidak ada artinya mengajarkan hal semacam ini. Dia hanya bisa memahaminya sendiri. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Maaf, aku tidak bisa membantumu. Tidak apa-apa, Luan berkata sambil tersenyum, ini masalahku sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa menyingkat teknik kembali ke surga di dalam hatiku. Tunggu aku mencobanya lagi. Melihat Luan sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, Yau akhirnya sedikit santai. Dia duduk di sebelah Luan dan berkata, setelah kamu pergi, apakah kamu akan ikut berperang? Luan bingung. Dia tidak tahu kenapa Yau tiba-tiba menyebutkan ini, tapi dia tetap menganggup dan berkata, itu benar. Perang ini sangat berbahaya. Yau berkata dengan lembut, tidak bisakah kamu bergabung? Saya khawatir saya tidak bisa. Luan tersenyum dan berkata, seseorang harus menghadapi perang. Jika tidak, tidak akan ada perang di dunia ini. Terlebih lagi, saya memiliki tempat yang ingin saya lindungi. Apakah itu kota Danau Ungu? Yau bertanya. Ya, Luan menganggup dan berkata, saya punya banyak teman yang tinggal di sana. Aku juga ingin pergi, Yau menundukkan kepalanya dan berkata, tetapi orangtuaku tidak akan membiarkan aku meninggalkan Semoku. Semoku memiliki aturannya sendiri. Mereka tidak akan membiarkan siapapun dari Semoku pergi. Jika tidak, mereka akan terlibat dalam urusan delapan benua kuno dan menyebabkan banyak masalah. Luan tercengang. Ketika dia mendengar bahwa Yau ingin pergi ke kota Danau Ungu, hatinya menegang dan dia sedikit gugup. Dia tahu bahwa Liu Yi dan yang lainnya akan membencinya, tetapi bukan karena dia tidak mau. Namun, saat dia mendengar alasan Yau, dia mengerutkan kening. Orang-orang dari Semoku tidak akan pernah bisa meninggalkan Semoku. Betapapun indahnya pemandangan Semoku, tidak bisa dibandingkan dengan seluruh dunia. Apa bedanya hidup seperti ini dengan menjadi burung kenari di sangkar mewah? Jika Luan harus memilih tinggal di Semoku selamanya, dia pasti tidak akan bersedia. Untungnya, dia hanyalah orang luar dan bukan anggota langsung Semoku. Kalau tidak, meskipun dia tidak belajar apapun, dia tidak akan datang ke sini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk sering mengunjungi Anda. Luan hanya bisa mengatakan ini. Mendengar perkataan Luan, Yau tidak bisa menahan senyum bahagia dan berkata, kamu tidak boleh melupakan kali ini. Saya pasti tidak akan lupa, kata Luan. Senyuman Yau menjadi lebih ceria. Itu bahkan lebih indah dari pemandangan sekitarnya. Saat Yau hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara datang dari jauh. Yau kecil, jadi kamu di sini. Suara itu langsung menarik perhatian Luan dan Yau. Keduanya menoleh untuk melihat sumber suara dan langsung melihat dua orang berjalan ke arah mereka. Luan mengenal salah satu dari mereka. Itu adalah Ki, orang yang berselisih dengannya kemarin. Namun, Luan belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Dilihat dari pakaiannya, dia tidak terlihat seperti anggota Semoku. Keduanya berjalan menuju Yau dan Luan. Yau berdiri dengan sopan dan berkata kepada orang yang tidak dikenal Luan, mengapa kamu ada di sini? Tentu saja aku di sini untuk menemuimu. Pria itu menatap Yau dan langsung tersenyum. Aku sudah beberapa bulan tidak ke sini. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Saat dia berbicara, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke arah Luan dan berkata dengan wajah muram, Juga, aku ingin melihat siapa yang begitu tidak pekah hingga memprovokasi adik perempuanku Yau. 793 Di negeri ajaib, di hutan bambu, suasana tiba-tiba menjadi husyuk. Begitu orang itu berbicara, Yau tercengang. Ki, sebaliknya, mencibir dengan bangga sementara Luan sedikit mengernyit. Luan memandang orang itu dan tidak menjawab. Ketika orang ini pertama kali tiba, dia merasakan permusuhan terhadapnya, jadi dia mengukurnya. Orang ini berusia sekitar 30 tahun dan terlihat seumuran dengan kakak laki-laki Yau, Chen. Dia memiliki kemuliaan alami dan kebanggaan di matanya. Tentu saja, Luan telah melihat banyak orang seperti dia. Adapun kekuatannya, dia tidak tahu sama sekali. Namun, tidak mengherankan jika dia tidak bisa mengetahui kekuatan seseorang yang berada di level yang sama dengan Ki. Ketika Yau mengetahui bahwa kedua orang itu sedang saling memandang, dia segera berkata, Kamu salah paham. Tidak ada apapun antara aku dan Luan. Kami hanya teman baik. Kemudian, dia melihat ke arah Luan dan berkata, Dia adalah tuan muda dari Sekte Seribu Menara. Dia adalah putra dari senior yang kamu temui kemarin. Namanya Liang Kui. Luan terkejut. Pantas saja orang ini begitu sombong dan bisa berjalan bersama Ki. Ternyata dia adalah tuan muda dari Sekte Seribu Menara. Namun, bahkan setelah mengetahui identitasnya, Luan tidak menyapanya. Seolah-olah dia menutup telinga terhadapnya. Dia berkata kepada Yao, Masih banyak hal yang tidak aku mengerti. Ayo kita ke samping dan kamu bisa membimbingku. Lalu, Luan berjalan ke sisi lain. Dia tidak ingin pergi sendirian dan meninggalkan Yao bersama dua orang ini. Benar saja, Yao tercengang saat melihat ini. Lalu dia buru-buru mengikuti Luan ke samping. Saat mereka berjalan, Yao menyampaikan permintaan maafnya kepada kedua orang tersebut. Namun, diabaikan seperti ini, Liang Kui tidak bisa diam saja. Wajahnya langsung menjadi gelap. Sosoknya melintas dan muncul di depan Luan tanpa peringatan, menghalangi jalan Luan. Wah, beraninya kamu mengabaikanku. Roda nasib Liang Kui bocor. Seketika, udara di sekitarnya membeku. Bahkan Luan segera ditekan oleh kekuatan ini dan tidak bisa bergerak. Seorang guru surgawi tingkat enam. Hati Luan mencelos. Itu tidak berbeda dari yang dia duga. Tidak ada keterkejutan atau kepanikan di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, Apa, kamu akan menyerangku? Haha, kamu pikir aku tidak berani. Liang Kui mencibir. Dia menatap Luan dan berkata dengan suara muram, Aku tidak peduli dari mana asalmu. Kamu tidak boleh muncul di sisi Yao kecil di masa depan. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan langsung membantaimu. Begitu dia mengatakan itu, cibiran Ki menjadi lebih jelas saat dia melihat situasi dari pinggir lapangan. Benar sekali, Liang Kui sangat menyukai Xiao Yao. Dia juga jelas tentang hal ini. Itu juga karena dia pergi ke keluarga Tok Surga Liang hari ini dan memberitahu Liang Kui tentang Luan. Oleh karena itu, Liang Kui bergegas mendekat. Dia tahu betul kepribadian Liang Kui. Meskipun dia dilahirkan dalam keluarga bangsawan, dia benar-benar orang yang kasar. Dengan amarah Liang Kui, bagaimana dia bisa mentolerir ini? Hal-hal yang tidak bisa dia lakukan harus diserahkan kepada Liang Kui. Setelah mendengar ancaman Liang Kui, Luan sedikit mengangkat kepalanya. Dia secara alami tahu bahwa semua ini berhubungan dengan Ki. Dia memandang Liang Kui dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu menghalangi jalanku. Apakah tamu? Liang Kui sangat marah saat mendengar ini. Pembuluh darah di wajahnya segera menonjol dan roda takdir di sekitarnya menjadi lebih intens. Tekanan ini saja sudah cukup untuk membuat Luan merasa sangat sedih. Dia bisa memasuki alam Dewa Iblis atau melepaskan es kutub hitam tua untuk menahan sebagian tekanan, tapi ini adalah alam surgawi, jadi dia tidak berani melakukannya sama sekali. Ketika Ki melihat Luan berani menentang Liang Kui, dia sangat gembira. Semakin marah Liang Kui, semakin kejam pula Liang Kui. Liang Kui adalah tipe orang yang melakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh Luan dengan satu pukulan. Yao yang berada di samping Luan juga sangat cemas saat melihat situasi ini. Dia tahu bahwa Luan tidak salah dan segera ingin mengatakan sesuatu kepada Liang Kui. Namun, saat ini, Luan berbicara lagi. Sepertinya telingamu tidak berfungsi dengan baik, Luan memandang Liang Kui dengan acuh tak acuh dan berkata, Aku tidak akan berdebat denganmu. Minggir. Ki dan Yao tercengang. Saat Ki tidak bisa menahan senyum di wajahnya, Liang Kui meraum dan menyerang. Semua roda takdir di tubuhnya meledak dan dia segera melayangkan pukulan ke kepala Luan. Bang! Hanya Ki yang bisa melihat tindakan Liang Kui dengan jelas. Namun, serangan Liang Kui terlalu dekat untuk dia kendalikan, apalagi dia tidak peduli sama sekali. Meskipun Yao sangat berbakat, dia hanya berkultivasi dalam waktu singkat dan tidak cukup kuat, apalagi Luan. Luan bahkan tidak melihat bagaimana Liang Kui menyerang. Dia hanya merasakan sisi wajahnya terkena pukulan keras. Saat berikutnya, dia kehilangan kesadaran dan terbang mundur. Ledakan. Luan mematahkan bambu yang tak terhitung jumlahnya dan terbang keluar dari hutan bambu. Dia menabrak batu dan bahkan memecahkannya. Batuan ini bukanlah batu biasa. Bahkan serangan kekuatan penuh guru surgawi tingkat 4 tidak dapat merusak batu ini sama sekali. Ini menunjukkan betapa kerasnya pukulan Luan. Yao hanya merasakan Luan menghilang dari sisinya dalam sekejap, diikuti dengan suara gemuruh di belakangnya. Dia buru-buru menoleh dan melihat ke belakang. Saat dia melihat Luan terbaring di bawah batu, matanya menjadi merah. Luan. Yao berteriak. Dia segera bergegas menemui Luan seolah hidupnya bergantung padanya. Wajah Luan berlumuran darah. Sisi kiri wajahnya dimutilasi parah. Dia kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh ke tanah. Sepertinya dia tidak akan selamat. Air mata Yao langsung keluar. Dia dengan cepat melepaskan mantra penyembuhan untuk mengobati Luan. Di saat yang sama, dia menggendong Luan dan bergegas menuju ibunya. Mantra ayahnya terutama untuk menyerang, sedangkan mantra ibunya terutama untuk penyembuhan. Tak seorang pun di Semoku yang bisa menandingi ibunya dalam hal kekuatan penyembuhan. Hanya ibunya yang bisa menyelamatkan Luan. Yao pergi dengan sekuat tenaga, meninggalkan Liang Kui dan Qi. Liang Kui memandangi sosok Yao yang pergi dengan bingung. Dalam kesannya, Yao selalu menjadi peri yang tidak memprovokasi dunia fana. Dia tidak akan memiliki terlalu banyak perasaan terhadap seseorang. Namun, dari kejadian tadi, dia merasa dirinya salah. Adapun Qi, ekspresinya suram. Seringai di wajahnya perlahan menghilang. Kecepatan Yao sangat cepat. Kekuatannya saat ini setara dengan guru surgawi tingkat 5. Dia segera kembali ke halaman. Jun memang sedang beristirahat di halaman. Saat dia melihat putrinya menggendong Luan, yang tampak seperti tumpukan daging busuk, ekspresinya sangat serius. Sebagai permaisuri surgawi yang kuat, dia secara alami menyadari ledakan di hutan bambu. Dia awalnya mengira itu disebabkan oleh kultifasi Luan. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Putrinya membawa Luan kepadanya. Jun tidak membutuhkan putrinya untuk mengatakan apapun dan segera merawat Luan. Luan terluka parah, tapi dia masih memiliki nafas hidup. Selama ini masalahnya, dia bisa menyelamatkannya. Jumlah orang di dunia yang dapat dirawat olehnya dapat dihitung dengan satu tangan. Namun, Luan adalah satu-satunya muridnya. Dia pasti akan menyelamatkannya. Air mata Yao masih membasahi wajahnya. Meskipun dia cemas, dia tahu bahwa dia tidak dapat mengganggu ibunya. Dalam waktu 10 tarikan napas, luka di kepala Luan berhenti mengeluarkan darah. Pada saat yang sama, penyakitnya sembuh dengan cepat. Sisi wajah Luan juga sama. Dari kekacauan berdarah hingga pemulihan yang cepat, seolah-olah waktu telah terbalik. Namun, setelah 10 napas, Jun menarik tangannya. Selain noda darah di wajah Luan, dia tidak menemukan luka lainnya. Namun, kehidupan Luan memang tergantung pada seutas benang. Bahkan jika dia sudah sembuh total, dia perlu istirahat sebentar sebelum bangun. Ekspresi Jun dingin. Dia menoleh ke putrinya dan bertanya, siapa yang memukulnya. Itu adalah Liang Kui. Yao segera berkata. Ekspresi Jun menjadi gelap. Lalu ia berkata dengan dingin, Aku benar-benar tidak menyangka kalau ada orang luar yang berani mengambil tindakan di Sengoku. Yang dia pukul bahkan adalah muridku. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada aku dan Sengoku. Meskipun Yao mendengar perkataan ibunya, pikirannya sama sekali tidak tertuju pada sini. Dia segera datang ke sisi Luan. Dia mengeluarkan sapu tangan dengan air mata mengalir di wajahnya dan dengan lembut menyeka darah dari wajah Luan. Namun, saat dia menyeka, air matanya mengalir semakin deras. Hatinya terasa seperti ditusuk pisau. Melihat penampilan putrinya, Jun semakin marah. Dia dan Yuan sama-sama tahu tentang perasaan putrinya terhadap Luan. Terlebih lagi, mereka tidak menghentikannya. Kalau tidak, Jun tidak akan menerima Luan sebagai muridnya. Dalam hati mereka, selama Luan bisa mencapai ketinggian yang mereka inginkan di masa depan, bukan tidak mungkin mereka akan menikahkan putrinya dengan Luan. Namun, dalam prosesnya, siapapun yang menyakiti Luan akan menyakiti putri mereka. Menyakiti putrinya sepuluh ribu kali lebih serius daripada menyakiti Luan. Ekspresi Jun dingin, keagungan seorang ratu abadi yang tidak muncul selama bertahun-tahun telah dilepaskan. Dia berkata kepada putrinya, saat Luan bangun, segera bawa dia kepadaku. Setelah mengatakan itu, Jun berbalik dan langsung pergi ke kejauhan. 794. Sesaat kemudian, Luan terbangun. Luan perlahan membuka matanya. Ia tidak merasakan sakit apapun, selain kepalanya yang sedikit pusing. Di sampingnya, ketika Yao melihat Luan bangun, dia segera mendekatinya dan bertanya dengan cemas, Luan, bagaimana perasaanmu? Luan mengusap kepalanya dan menatap Yao. Dia dengan serius mengingat apa yang terjadi sebelumnya, lalu melihat sekelilingnya dan bertanya dengan lemah, saya dipukuli. Ia, kamu terluka oleh Liang Kui. Ibuku menyelamatkanmu. Yao dengan cepat berkata, apakah kamu merasa lebih baik? Mendengarkan kata-kata kekhawatiran Yao, Luan tersenyum dan berkata, saya baik-baik saja. Berapa lama saya absen? Kurang dari seperempat jam, jawab Yao. Kemudian, dia memikirkan kata-kata ibunya dan dengan cepat berkata, Ibu memintamu untuk mencarinya ketika kamu bangun. Jika kamu tidak enak badan, kamu bisa istirahat sebentar. Namun, Luan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Setelah menghilangkan rasa tidak nyaman di kepalanya, dia bangkit dari tempat tidur dan berkata, ayo pergi sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sengoku, Wisma. Di dalam rumah, dua orang sedang duduk di ujung meja. Mereka adalah Tuan Abadi Yuan dan Permaisuri Abadi Jun. Duduk di sampingnya adalah keluarga Liang Surga dan Master Sekte Sekte Seribu Menara Ilahi, Liang He. Selain mereka bertiga, ada orang lain yang berdiri di dalam rumah. Itu adalah Tuan Muda dari Sekte Ilahi Seribu Menara, Putra Liang He, Liang Kui. Liang He bermalam di Sengoku dan tidak pergi. Setelah kejadian itu, Jun dengan marah pergi mencarinya. Saat itu, dia masih tersenyum dan berbicara dengan Yuan. Saat dia melihat Jun marah, dia sedikit terkejut. Sebagai Permaisuri Abadi, Jun tidak pernah marah sejak dia mengenalnya. Ini pertama kalinya dia melihat Jun marah. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Apalagi setelah mengetahui apa yang terjadi, hatinya hancur. Setelah Yuan mengetahuinya, wajahnya menjadi sedikit serius. Dia segera mengirim seseorang untuk memanggil Liang Kui, yang menyebabkan situasi saat ini. Namun, sejak awal, mereka bertiga tidak menanyakan apapun kepada Liang Kui karena ingin menunggu kedatangan Luan. Akan lebih akurat untuk mengatakan semuanya bersama-sama. Mereka tidak mau mendengarkan cerita dari sisi Liang Kui. Tidak lama kemudian, Yao dan Luan masuk ke dalam rumah. Ketika Liang He melihat Luan baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Jika dia baik-baik saja, segalanya akan lebih mudah ditangani. Murid menyapa guru, guru abadi, dan guru sekte Liang. Setelah Luan memasuki ruangan, dia membungkuk hormat kepada semua orang. Setelah ketiganya mengangguk sedikit, pertanyaan akhirnya dimulai. Apa yang terjadi? Katakan padaku, Yuan memandang Luan dan berkata. Ketika Luan mendengar ini, dia langsung berkata, Saat itu, saya sedang mendiskusikan masalah kultifasi dengan Yao ketika tuan muda ini tiba-tiba muncul. Dia berbicara kasar kepada saya dan mengancam akan membunuh saya jika saya tidak meninggalkan Yao. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi ketiga orang di ruangan itu berubah. Wajah Yuan dan Jun tiba-tiba menjadi gelap, dan alis mereka dipenuhi amarah. Saya mengabaikannya, dan membawa Yao ke sisi lain untuk berkultifasi. Kemudian, dia menghalangi jalanku. Saya menyuruhnya minggir, dan dia menyerang saya. Nada suara Luan tidak mengandung kemarahan atau emosi lainnya. Dia berbicara dengan sangat tenang. Itu saja. Ketika mereka bertiga mendengar Luan berbicara dengan begitu tenang, kemarahan di hati mereka semakin membara. Sebelum Yuan sempat berkata apapun, Liang He membanting meja dan berdiri, memarahi putranya dengan marah. Bajingan, beraninya kamu begitu sombong. Berlututlah. Tubuh Liang Kui gemetar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ekspresi marah ayahnya, dia hanya bisa berlutut dengan patuh. Melihat putranya, Liang He jengkel. Dia hampir memukuli seseorang sampai mati di Sengoku. Demi putranya, dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk menjadi lebih kejam agar putranya tidak semakin menderita. Bajingan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Liang dia meraung dengan marah. Ayah, Liang Kui segera mengangkat kepalanya, menatap ayahnya, dan berkata, saya menyukai Yao. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Jika aku tahu seseorang selalu berada di sisi Yao dan tidak peduli, maka aku akan menjadi pengecut. Selain itu, dia dipukuli karena dia lemah, dan dia mengabaikan saya. Haruskah saya menoleransinya? Dia hanya melukai orang Sengoku biasa. Apakah kamu harus sangat marah? Saya juga menahan diri, bukankah aku tidak membunuhnya? Begitu dia mengatakan itu, wajah Yuan dan Jun menjadi sangat dingin. Liang dia juga kaget, dia dengan cemas menyerang. Tamparan! Lancang! Liang he meraung dan menamparkan wajah putranya, menyebabkan Liang Kui terjatuh ke tanah. Dia memarahi dengan keras, dia adalah satu-satunya murid permaisuri abadi. Biarpun dia orang Sengoku biasa, kamu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tamparan ini tidak ringan. Hal ini menyebabkan Liang Kui kehilangan dua giginya. Wajah sebelah kirinya merah dan bengkak, telinganya berdengung, dan mulutnya penuh darah. Namun, saat dia kesakitan, dia terkejut. Dia tidak tahu bahwa Luan adalah murid Jun. Jika dia tahu bahwa Luan adalah satu-satunya murid permaisuri abadi, dia tidak akan berani membunuhnya bahkan jika dia dua kali lebih berani. Saat ini, Liang Kui akhirnya panik. Dalam keluarga seperti mereka, menerima seorang murid tidak berbeda dengan menerima seorang putra. Dia hampir membunuh murid permaisuri abadi. Bagaimana mungkin dia tidak panik? Liang Kui menatap ayahnya dengan panik, lalu menatap Yuan dan Jun. Mengabaikan rasa sakit yang membara di wajahnya, dia dengan panik melambaikan tangannya dan berkata, Aku tidak tahu kalau dia adalah murid permaisuri abadi. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia adalah murid permaisuri abadi. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia adalah murid permaisuri abadi. Aku tidak tahu. Kalau tidak, kenapa aku berani memukulnya? Ki juga tidak memberitahuku. Saya benar-benar tidak tahu. Ki, Yuan dan Jun mengerutkan kening pada saat bersamaan. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang mereka kira. Dia di sini juga. Jun memandang Luan dan bertanya. Ya, Luan memandang Jun, menganggup dan berkata, Ki datang bersama tuan muda ini. Sepertinya dia berinisiatif membawa tuan muda ini ke sini. Liang Kui tercengang. Dia segera menganggup dan berkata, Itu benar. Ki datang kepadaku hari ini untuk memberitahuku tentang hal ini. Itu sebabnya aku mengikutinya ke sini. Dia tidak pernah mengatakan bahwa Luan adalah murid permaisuri abadi. Dia hanya mengatakan bahwa Luan telah mengganggu Yao, menyebabkan dia sangat kesal. Itu sebabnya aku melakukan hal bodoh di saat kebingungan. Liang dia sangat gembira saat mendengar itu. Dia bahkan menghela nafas lega. Jika memang demikian, itu akan dianggap menebarkan perselisihan. Tanggung jawab utama tidak ada pada putranya, dan dia akan terhindar dari hukuman. Benar saja, Yuan dan Jun terlihat serius. Setelah saling memandang, Yuan berkata, Teman-teman, mintalah Seng dan Ki datang ke sini. Ya. Meskipun wilayah surga tidak kecil, namun tidak terlalu besar bagi orang-orang di sini. Dengan sangat cepat, Seng dan Ki tiba. Sebagai sepupu abis, Seng bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengira mereka ada di sini untuk berdiskusi. Namun, saat Seng melihat pemandangan di dalam ruangan, dia tercengang. Apalagi saat melihat tuan muda keluarga Liang berlutut di tanah dengan darah di seluruh wajahnya. Di sisi lain, hati Ki tenggelam. Duduklah dulu, Yuan berkata pada Seng. Kemudian, dia melihat ke arah Ki dan berkata dengan dingin, Saya tidak perlu mengatakan apapun. Apa yang kamu lakukan hari ini? Apa yang kamu katakan kepada Liang Kui? Saya ingin kamu mengatakannya kata demi kata. Satu kata yang salah dan Anda akan dihukum sesuai dengan aturan permaisuri abadi. Saat dia mengatakan itu, jantung Seng berdetak kencang. Jelas sekali ada sesuatu yang terjadi, dan itu ada hubungannya dengan putranya. Hati Ki dipenuhi kegugupan. Dia melirik ke arah Liang Kui yang berada dalam kondisi yang mengerikan. Dia menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, Saya pergi ke keluarga Liang pagi ini untuk mengobrol dengan saudara Liang Kui dan secara tidak sengaja membicarakan tentang Yao. Saya mengatakan bahwa Yao sedang jatuh cinta dengan seorang pria baru-baru ini. Saudara Liang Kui sangat marah ketika mendengar hal itu dan bersikeras untuk datang ke semoku. Aku tidak bisa menghentikannya. Omong kosong, Liang Kui yang sedang berlutut di tanah berdiri dengan marah. Dia menunjuk ke arah Ki dan memarahi dengan keras. Kau lah yang mengatakan bahwa seseorang melecehkan Yao. Kamu bahkan mengatakan bahwa Yao sedang dalam masalah sekarang dan mengambil inisiatif untuk membawaku ke sini. Apa, saudara Liang Kui, kamu tidak boleh memfitnahku. Ki kaget saat mendengar itu. Dia segera berkata, Aku menghentikanmu. Tuhan adalah saksiku. Aku pasti tidak mengatakan hal seperti itu. Anda. Cukup. Yuan tiba-tiba meraung. Keduanya yang sedang berdebat segera terdiam. Liang He duduk lagi saat melihat itu. Ekspresi dia dan Seng tidak bagus. Lagi pula, cara menghukum putra mereka ada di tangan orang lain. Yuan memandang Liang He dan Seng. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Liang He dengan ekspresi muram, Master Sekte Liang, jika saya tidak melanjutkan masalah ini, negara-negara berperang akan kehilangan muka. Saya harap Anda dapat menghukum Liang Kui dengan hukuman satu bulan. Bagaimana tentang itu? Ekspresi Liang Kui berubah saat mendengar kata, Hukuman. Itu adalah hukuman paling kejam di Sekte Ilahi Seribu Pagoda. Terlebih lagi, selama sebulan, meski dia tidak mati, dia akan dikuliti hidup-hidup. Liang Kui segera menatap ayahnya dan berkata dengan cemas sambil berlutut, Ayah. Tidak, saya tidak ingin dihukum. Saya mohon padamu. Namun, Liang He mengerutkan kening. Dia melirik putranya dan mengangguk. Dia berkata kepada Yuan, Tuan Abadi, mohon maafkan saya. Saya pasti akan membawanya kembali dan memberi Anda penjelasan. Yuan mengangguk. Dia kemudian memandang Seng dan berkata, Saya ingin Ki pergi ke alam hantu surgawi selama sebulan. Apakah Anda keberatan? Alam hantu surgawi. Kaki Ki menjadi lunak dan dia berlutut di tanah. Wajahnya sepucat kertas. Dia berkata kepada Yuan dan ayahnya dengan panik, Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Hati Seng tenggelam. Dia akhirnya mengertakan gigi dan berkata, Oke. 795. Di malam hari. Setelah makan malam, Luan kembali ke kediamannya untuk beristirahat. Saat malam tiba, Luan duduk bersila di kamarnya untuk berkultivasi. Namun tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Luan tidak menyadari ada orang yang mendekat, tapi ini normal di Sengoku. Dia bangkit dan membuka pintu. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah permaisuri Abadi. Menguasai, Luan segera membungkuh. Jun mengangguk sedikit dan masuk ke kamar. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan tempat duduk sementara Luan berdiri dengan hormat di samping. Kamu sengaja melakukan apa yang kamu lakukan hari ini, bukan? Jun memandang Luan dan bertanya dengan tenang. Luan sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Jun dan berkata, Apa yang kamu bicarakan, Guru? Saya tidak mengerti. Jika kamu masih berpura-pura di depanku, kamu sedang mencari masalah. Jun memandang Luan dan berkata, Kamu tahu betul apa yang saya bicarakan. Luan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Kemudian, dia santai dan berkata, Iya. Itu benar. Luan melakukannya dengan sengaja. Jika dia ingin menghindari cedera, Luan hanya perlu menyerah. Paling-paling, dia harus bertahan selama beberapa hari dan meninggalkan sengoku. Ini bukan apa-apa baginya. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia dengan sengaja memprovokasi Liang Kui dan membuatnya menyakitinya. Luan percaya bahwa di alam abadi, Liang Kui tidak akan berani bertindak terlalu keras. Sekalipun kepribadian Liang Kui mudah marah, dia salah dalam hal ini. Dia hampir mati, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Katakan padaku, kenapa? Jun memandang Luan dan berkata dengan tenang, Jangan katakan kamu ingin Liang Kui dihukum. Alasan ini sangat sederhana. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan menatap Jun. Tuan, apakah Anda ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Jun tersenyum dan memandang Luan dengan penuh minat. Dia berkata, katakan padaku kebohongannya dulu. Saya ingin Liang Kui berhenti melecehkan Yao. Saya dapat melihat bahwa Yao tidak menyukai Liang Kui, dan Liang Kui tidak cukup baik untuk Yao. Luan berkata dengan lembut. Menarik. Jun berkata sambil tersenyum. Benar-benar. Aku ingin Ki tidak lagi bisa mengangkat kepalanya di sengoku, kata Luan. Seketika senyum Jun membeku, matanya menjadi dingin, dan aura yang ganas dan bermartabat terpancar. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Jun memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, bahkan jika kamu adalah muridku, aku tidak akan melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Luan mengangkat kepalanya dan menatap Jun. Mata mereka bertemu, dan dia berkata dengan tenang, murid ini tahu. Berbicara, Jun mengerutkan kening. Terakhir kali di Agama Dewa Sejati Negara Guang Rui, Ki pernah mempunyai niat jahat terhadap Yao Yao. Jika bukan karena saya, saya khawatir dia sudah mengambil tindakan. Ketika saya disemoku, dia mengancam saya berkali-kali. Kejadian hari ini adalah upaya yang disengaja untuk membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya. Siapapun dapat melihatnya. Luan berkata dengan lembut, dengan ambisi yang begitu liar, jika aku tidak terluka, tidak ada yang akan memperhatikannya. Akibatnya, reputasinya disemoku akan turun dengan cepat. Di masa depan, semua orang akan menjauh darinya, dan dia tidak lagi memiliki status apapun. Mendengarkan Luan mengucapkan kata-kata ini dengan begitu tenang, ekspresi Jun menjadi semakin bermartabat. Dia tidak menyangka Luan akan berpikir terlalu banyak. Lebih penting lagi, usianya belum genap 15 tahun. Sangat bagus. Jun berkata, kamu sangat licik di usia yang begitu muda. Aku lega kamu masih hidup di luar. Luan membungkuk dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, guru. Aku tidak menyalahkanmu kali ini, tapi jika aku mengetahui kamu memiliki niat jahat terhadap Yao Yao atau sengoku, aku akan menjadi orang pertama yang menghukumu. Jun memandang Luan dan berkata dengan dingin, apakah kamu mendengarku? Iya, Luan menganggup dan berkata, murid ini akan mengingatnya. Mendengar perkataan Luan, Jun bangkit dan pergi. Melihat sosok Jun yang semakin menjauh, Luan dengan lembut menutup pintu. Dia tidak melakukan apapun dan duduk kembali di tempat tidur untuk terus berkultivasi. Setelah apa yang dia lakukan hari ini, akan ada banyak konsekuensinya. Liang Kui mungkin akan membalas dendam padanya, begitu pulaki. Memikirkan hal ini, Luan merasa perlu memberitahu Yao untuk merahasiakan berita tentang dirinya di kota Danau Ungu. Jika tidak, dia takut sekte seribu pagoda ilahi akan terlibat, dan kota Danau Ungu tidak akan memiliki peluang untuk menang. Namun, jika kota Danau Ungu benar-benar mendapat masalah karena Liang Kui, negara-negara berperang mungkin tidak bisa duduk diam dan terlibat. Bagaimanapun, dia adalah murid permaisuri surgawi. Di permukaan, dia harus akur. Memikirkan hal ini, Luan tidak berpikir terlalu banyak. Dia menutup matanya dan fokus pada pengembangan teknik kembali ke surga. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, hari di mana Luan pergi. Yao menyuruh Luan keluar dari hutan bambu menuju sungai. Ini adalah susunan teleportasi yang selalu digunakan Luan. Ini juga pertama kalinya Luan mengikuti Yao ke Sengoku. Setiap kali dia datang ke sini, Yao akan memikirkan hari-hari yang dia habiskan bersama Luan. Dari saat mereka bertemu di laut hingga kembali ke Sengoku, penuh kenangan berharga. Melihat Luan pergi, mata Yao dipenuhi keengganan. Saya akan datang lagi, Luan memandang Yao dan berkata dengan lembut. N, aku percaya padamu. Melihat Luan, Yao berkata dengan enggan, lain kali aku datang, kekuatanku pasti akan meningkat hingga aku bisa mendirikan gerbang dunia abadi. Ketika saatnya tiba, aku juga akan pergi ke kota danau ungu. Luan terkejut, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, oke. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Yao, Luan melangkah ke gerbang dunia abadi. Dua napas kemudian, di ujung selatan benua, seberkas cahaya menyala di gunung riang negara Tian Cheng. Luan melompat keluar dan mendarat di tanah. Tadinya itu adalah surga, tetapi ketika dia mendarat di tanah, saat itu sudah musim dingin. Untungnya, Luan tidak takut dingin. Apalagi dia memakai mantel yang diberikan Yao padanya, jadi dia tidak terlihat aneh. Menginjak salju, gerbang dunia abadi menghilang. Segera, suara familiar terdengar dari belakang Luan. Menguasai. Luan berbalik dan melihat seorang wanita bangsawan dan cantik menunggu di dekat pohon. Siapa lagi selain si cantik yang melihat si cantik yang berjalan mendekat, kata-kata Luanyu menjadi kabur ketika dia bertanya, sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Tidak lama, si cantik yang berhenti di depan Luan. Auranya benar-benar berbeda dari aura Yao. Dia seperti seorang ratu yang tinggi dan perkasa, saya tidak bisa membiarkan guru menunggu saya. Luan menganggup dan berkata, kalau begitu, ayo kembali ke kota Danau Ungu dulu. Oke, kecantikan yang menganggup. Dia mengangkat tangannya dan susunan teleportasi Ungu muncul di udara. Dua napas kemudian, di rumah tuan kota Danau Ungu. Luan dan si cantik yang mendarat di tanah. Saat itu juga turun salju di kota Danau Ungu. Hari ini adalah hari ketujuh tahun baru, namun suasana tahun baru masih sangat kental. Luan berdiri di sebuah gedung tinggi yang menghadap ke seluruh kota Danau Ungu. Dia menoleh ke kecantikan yang dan berkata, saya akan berangkat besok pagi dan menuju ke garis depan. Oke, si cantik yang menganggup dan berkata, garis depan menjadi semakin tidak stabil. Guru harus lebih berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, segera panggil saya. Saya bisa bergegas secepat yang saya bisa. Luan menganggup dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan memaksakan diri. Segera, atas perintah Luan, si cantik yang juga pergi. Dia tinggal di kamar sendirian untuk bercocok tanam. Dia belum sepenuhnya memahami teknik kembali ke surga. Dia hanya mengerti sekitar 30% sampai 40%. Mengolah teknik kembali ke surga adalah tugas yang paling penting. Dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Di malam hari, Luan dan para gadis makan malam terakhir sebelum berangkat. Semua orang tahu bahwa Luan akan pergi, jadi mereka ingin mempertahankan Luan untuk sementara waktu. Makan malam itu berlangsung lama dan baru berakhir hingga larut malam. Luan kembali ke kamarnya. Saat dia hendak berkultivasi lagi, seseorang mengetup pintu. Luan terkejut. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Dia menemukan Liu Yi berdiri di luar. Kamu tidak pulang. Luan memandang Liu Yi dan bertanya dengan heran. Tidak. Liu Yi memandang Luan dan berkata, mengapa saya tidak boleh datang menemui Master Apotheker saya? Tentu saja Anda bisa. Luan tersenyum. Dia terbiasa dengan Liu Yi yang menggodanya seperti ini dan berkata, silakan masuk. Liu Yi memasuki ruangan tetapi tidak duduk. Setelah mengambil dua langkah, dia menoleh ke arah Luan dan bertanya tanpa peringatan apapun. Luan, apakah gadis itu, Fuyu, benar-benar baik sehingga kamu tidak tergoda oleh begitu banyak wanita? Luan terkejut. Dia tidak menyangka Liu Yi tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia merasa sedikit malu, tapi dia tetap menganggup dan hanya berkata, Ya. Petik dua petik dua. Alis Liu Yi sedikit berkerut dan berkata, Aneh. Luan tersenyum dan berkata, Mengapa kamu mencariku sampai larut malam? Ada apa? Tidak apa-apa, aku hanya ingin melihatmu. Liu Yi mengangkat bahu dan berkata, Saya tahu Anda pasti tidak akan bertemu kami besok, jadi saya ingin melihat Anda lebih lama daripada wanita lain. Aku semakin menyadari bahwa sepertinya aku juga sangat menyukaimu. Mendengarkan nada bercanda Liu Yi, Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan berkata, Jika kamu seperti ini, maka aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Itulah mengapa aku harus paling menderita. Aku tetap harus menjaga wanitamu, tapi mereka bukan wanitaku. Liu Yi menghela nafas sedikit, tapi kemudian berkata sambil tersenyum, Untungnya, aku tidak begitu menyukaimu. Aku pergi. Setelah itu, Liu Yi langsung meninggalkan ruangan. Tindakan tiba-tiba seperti itu membuat Luan sedikit terkejut. Namun, dia tidak pernah bisa menebak pikiran Liu Yi. Apa yang tidak dia ketahui adalah setelah Liu Yi pergi, alisnya berkerut erat, dan jantungnya berdetak lebih cepat daripada orang lain. Luan menutup pintu dan terus berkultivasi. Namun, kurang dari setengah jam kemudian, seseorang kembali mengetuk pintu. Luan terkejut. Dia bangkit dan membuka pintu lagi, tetapi ternyata Liu Lan berdiri di luar pintu. Tanpa menunggu Luan berbicara, Liu Lan sudah membuka mulutnya. Dia memandang Luan dengan ekspresi serius dan berkata dengan sangat tegas, saya juga ingin mengorbankan kesadaran spiritual saya kepada Anda. 796. Luan terkejut dan memandang Liu Lan yang berada di luar pintu. Dia melihat Liu Lan mengepalkan tinjunya dan terengah-engah, jelas bahwa mengucapkan kalimat ini membuatnya bertekad. Faktanya adalah pengorbanan kesadaran spiritual adalah cara yang paling sombong untuk menyerah, dan Yang Meiren adalah contoh terbaiknya. Bahkan ketika Yang Meiren mengorbankan kesadaran spiritualnya kepada Luan, dia juga membuat Luan berjanji bahwa dia tidak akan pernah melakukan apapun pada putrinya. Tentu saja, bahkan jika Luan menarik kembali kata-katanya, Yang Meiren tidak bisa berbuat apa-apa, ini adalah pengorbanan kesadaran spiritual yang sombong. Setelah pengorbanan kesadaran spiritual selesai, Luan dapat membuat Liu Lan melakukan apapun yang dia inginkan. Seorang guru surgawi tingkat enam tidak akan mengorbankan pengorbanan kesadaran spiritualnya, bahkan jika mereka diancam, mereka tidak akan mengorbankan pengorbanan kesadaran spiritualnya. Entah seberapa besar keberanian yang dibutuhkan Liulan untuk mengorbankan pengorbanan kesadaran spiritualnya kepada Luan. Dengan kata lain, itu tidak bisa digambarkan sebagai keberanian, tapi betapa dia mencintai Luan. Melihat ekspresi tekad di wajah cantik Liulan, Luan segera sadar kembali dan dengan cepat berkata, bagaimana ini bisa terjadi. Mengorbankan rasa spiritual seseorang bukanlah sebuah lelucon. Kamu tidak bisa melakukan ini. Penyerahan seorang guru surgawi level enam memang sangat menggiurkan. Manusia kabut hitam juga mengatakan bahwa ketika ia tumbuh sampai titik tertentu, ia akan membutuhkan banyak bantuan. Namun, Luan tidak ingin siapapun mengorbankan pengorbanan kesadaran spiritualnya. Dia mengatakan bahwa hanya yang Meiren yang cukup untuk budaknya, dan dia pasti akan melakukannya. Namun, setelah mendengar penolakan Luan, tubuh Liulan bergetar, ekspresinya menjadi bingung, matanya langsung berkaca-kaca, dan dia menatap Luan. Mengapa? Suara Liulan menjadi tercekat dan berkata, Apakah aku bahkan tidak layak menjadi budakmu? Ini bukan pertanyaan apakah kamu layak atau tidak. Luan dengan cepat berkata ketika dia melihat ini, Kita adalah teman, kita akan selalu menjadi teman, mengapa kamu ingin menjadi budakku? Saya berjanji kepada Yang Meiren bahwa saya hanya akan menerimanya, dan tidak ada orang lain, dan jika saya menerima begitu banyak, saya akan berada di bawah banyak tekanan, saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. 2.2 Liulan memandang Luan, dan air mata di matanya sepertinya akan jatuh kapan saja. Tepat sebelum mereka jatuh, dia menoleh dan menghilang di depan Luan. Luan dikejutkan oleh hilangnya Liulan secara tiba-tiba. Dia segera keluar dari pintu dan melihat sekeliling. Namun, Liulan adalah guru surgawi tingkat 6 dan telah lama menghilang. Bagaimana dia bisa melihatnya? Luan hanya bisa menghela nafas pahit saat memikirkan ekspresi sedih Liulan. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya bisa menutup pintu. Sementara itu, di sudut luar jendela Luan, sosok yang tidak dapat dideteksi oleh Luan dengan kekuatannya sedang memperhatikan semua yang baru saja terjadi. Sosok ini tak lain adalah si cantik Yang. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Luan telah menolak pengorbanan roh Liulan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa lega di hatinya. Faktanya, ketika dia mengingat apa yang dikatakan Luan, aku berjanji pada si cantik yang bahwa aku hanya akan menganggapnya sebagai muridku, diam-diam dia merasa senang. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah menjadi dingin, seolah dia tidak punya emosi sama sekali. Dia memperhatikan lebih lama sebelum akhirnya menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Luan mengucapkan selamat tinggal pada kecantikan Yang dan bergegas ke kerajaan Sang Ki sendirian. Dia bergegas dengan kecepatan penuh dan tiba di perbatasan kerajaan Sang Ki pada sore hari. Dia membuka arrai teleportasi dan tiba di hutan. Di hutan, Luan bergegas ke kota Guangyu dengan kecepatan penuh dan akhirnya tiba di malam hari. Ketika Liu Huiren mengetahui bahwa Luan telah kembali, dia bergegas. Saat dia melihat Luan, dia sangat senang. Luan, kamu akhirnya kembali. Liu Huiren berkata dengan gembira, kamu sudah pergi selama 20 hari. Kupikir kamu tidak akan kembali. Luan tersenyum dan berkata, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah ada masalah? Tidak, ini masih damai. Liu Huiren memberi isyarat agar Luan duduk. Dia juga duduk dan berkata, Nihan telah berhasil menyusup ke kam musuh. Namun, masih sangat sulit untuk mendapatkan informasi orang dalam. Dia perlu mendapatkan kepercayaan mereka secara bertahap. Luan menganggup dan berkata, bagus. Apakah ada masalah di kota Guangyu? Tidak, para petinggi juga tahu bahwa kamu mengangkatku menjadi Grand General. Mereka langsung mengikuti keputusanmu dan menjadikanku Grand General resmi. Liu Huiren berkata dengan penuh rasa terima kasih, Oke, jika bukan karena Anda, saya khawatir sekarang akan menjadi berantakan. Senior, kamu menyanjungku. Luan tersenyum dan berkata, karena semuanya terkendali, saya akan terus berkultivasi. Jika ada yang perlu saya lakukan, beritahu saya. Oke, Liu Huiren berkata sambil tersenyum, saya akan melakukannya. Setelah mengobrol singkat, Luan kembali ke kediamannya untuk berkultivasi. Setengah bulan telah berlalu sejak dia mulai berkultivasi. Setengah bulan kemudian, Luan, yang sedang duduk bersila di kamarnya, menghela nafas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Tingkat empat tingkat menengah. Setelah lebih dari tiga bulan berkultivasi, dia berhasil memasuki tingkat empat tingkat menengah. Meskipun sangat lambat dibandingkan saat dia menjadi guru surgawi tingkat tiga, dia sangat puas. Khususnya, dalam setengah bulan ini, dia telah sepenuhnya memahami teknik pengembalian surga. Dia mengubah kiabadi menjadi kekuatan penyembuhan dan mengumpulkannya di tengah hatinya untuk memberi nutrisi pada anggota badan dan tulangnya. Di saat yang sama, itu bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Luan merasa tidak ada ruginya menghabiskan waktu untuk teknik ini. Sekarang, dia punya kesempatan lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Selama dia tidak terluka parah, dia bisa memulihkan sekitar 40% lukanya dalam waktu singkat. Ketika kekuatannya meningkat, efek pemulihannya juga akan meningkat hingga dia pulih sepenuhnya. Namun, 40% sudah cukup. Itu berarti dia punya kesempatan lain untuk bertahan hidup. Setelah tidak keluar selama setengah bulan, Luan siap keluar dan melihat-lihat. Mendorong pintu hingga terbuka, Luan menyadari bahwa salju telah banyak mencair. Bahkan cuaca sudah mulai menghangat. Jelas sekali bahwa musim semi akan datang. Merasakan nafas musim semi, Luan tersenyum. Dia menghirup dalam-dalam udara sejuk di luar dan keluar untuk berjalan-jalan di Istana Tuan Kota. Tidak banyak orang di Istana Tuan Kota yang mengetahui bahwa dia adalah penguasa Kota Danau Ungu. Dia telah meminta Liu Huaren dan yang lainnya untuk merahasiakannya. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang membungkuk padanya sepanjang jalan. Setelah berjalan beberapa saat, dia merasa harus pergi dan memahami situasi perang. Oleh karena itu, dia berjalan menuju ruang pertemuan. Segera, dia tiba di luar ruang pertemuan. Selama masa perang, selalu ada banyak orang di ruang pertemuan. Pintu ruang pertemuan tidak ditutup. Memang benar, ketika Luan melihat ke dalam dari luar, dia melihat banyak orang mendiskusikan sesuatu. Terlebih lagi, tampaknya sangat intens. Liu Huaren juga ada di sana. Setiap orang tampaknya memiliki pendapat berbeda. Luan tidak tahu cara menggunakan pasukan. Namun, setelah memikirkannya, dia tetap masuk untuk melihat apakah ada yang bisa dia bantu. Ketika Luan muncul di depan pintu, dia langsung diperhatikan oleh orang-orang di ruangan itu. Ketika Liu Huaren melihat Luan, dia segera bangkit dan datang ke depan Luan. Dia berkata, Tuan Kota Lu, kamu di sini. Luan tersenyum dan mengangguk. Aku sudah lama tidak ke sini. Aku merasa sedikit menyesal. Apa yang kalian bicarakan? Ketika dia mendengar pertanyaan Luan, wajah Liu Huaren menegang. Dia ragu-ragu tetapi masih berkata, Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sesuatu terjadi pada Nihan. Ketika Luan mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, Apa yang terjadi? Dia mengirim surat kembali yang mengatakan bahwa dia mungkin telah terekspos, tapi dia tidak yakin. Liu Huaren berkata dengan suara rendah, dia ingin pergi, tetapi dia menemukan bahwa musuh sedang mengawasinya dengan cermat dan tidak membiarkan dia pergi dalam misi apapun. Dia tidak dapat menemukan alasan lain dan tidak dapat pamer terlalu banyak. Jika tidak, dia tidak dapat menemukan alasan lain dan tidak dapat terlalu banyak pamer. Itu akan menjadi lebih berbahaya. Luan semakin mengernyit dan bertanya, Saya tidak punya pengalaman dalam hal seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Berdasarkan situasi saat ini, dia memang dicurigai. Namun, dia mungkin tidak terekspos. Mungkin musuh juga sedang menyelidikinya. Liu Huaren berkata dengan suara rendah, namun, akan sangat berbahaya jika ini terus berlanjut. Jika mereka menyelidikinya, mereka pasti akan menemukan sesuatu. Kita harus mendapatkannya kembali secepat mungkin. Namun, dari kelihatannya, kita harus menyelamatkannya jika ingin dia kembali. Bagaimana? Luan bertanya. Ada dua cara. Liu Huaren memandang Luan dan berkata dengan serius, Cara pertama adalah kita melancarkan serangan tipuan dan memaksa musuh mengirim cukup guru surgawi untuk menghadapinya. Dengan cara ini, Nihan akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, cara ini menghabiskan terlalu banyak energi. Jika kita benar-benar bertarung, saya khawatir kita tidak akan bisa menandingi mereka dan akan memakan banyak korban. Luan menganggup dan bertanya, Bagaimana dengan sebaliknya? Cara lainnya lebih sederhana. Liu Huaren berkata dengan suara rendah, Kirim orang lain untuk menjadi mata-mata. 797. Luan tercengang saat mendengar ini. Kirim orang lain untuk menjadi mata-mata. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang urusan militer, mengirim mata-mata lain ketika Nihan sudah dicurigai sama dengan mengirimnya ke kematiannya. Bahkan jika orang ini ditemukan, itu tidak berarti Nihan bebas dari kecurigaan. Itu sama sekali tidak ada artinya. Melihat ekspresi bingung Luan, Liu Huaren menjelaskan, mengirim mata-mata lain bukan untuk menyelamatkan Nihan, tapi untuk menggantikan Nihan sebagai mata-mata sungguhan. Selama orang ini bisa menjadi anggota inti musuh, Nihan akan memilikinya. Kesempatan untuk melarikan diri. Namun, meski cara ini terdengar sederhana, namun sama sulitnya dengan naik ke surga. Setelah kata-kata Liu Huaren, yang lain menggelengkan kepala. Ini tidak sesulit naik ke surga, bahkan hampir mustahil. Luan sedikit mengernyit. Tampaknya mustahil untuk menyelamatkan Nihan sekarang, kecuali mereka membayar mahal. Namun, Luan juga mengerti bahwa mereka harus menyelamatkan Nihan. Jika tidak, moral tentara pasti akan turun. Saat itu, siapa yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk tentara? Segera, Liu Huaren dan orang-orang di belakangnya mulai berdiskusi lagi. Diskusi berlangsung keras dan penuh argumen. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Kebanyakan dari mereka percaya bahwa mereka tidak dapat membahayakan seluruh pasukan karena Nihan. Sekarang adalah saat yang kritis bagi negara dan tidak boleh ada kesalahan. Jika Nihan benar-benar mati, kita bisa memberinya gelar Anumerta setelah kita memenangkan perang ini. Keturunannya juga akan dipromosikan. Seseorang berkata dengan lantang, jika kita kehilangan kesempatan menang karena dia, siapa yang akan bertanggung jawab? Benar, sekarang sedang perang. Ini bukan perkelahian kecil antar mata-mata yang biasa. Seseorang segera berkata, adalah normal bagi orang untuk mati dalam perang. Setiap orang harus siap mengorbankan diri mereka kapan saja. Sebagai komandan Batalion Sage, bagaimana mungkin Nihan tidak memahami hal ini? Mendengar bahwa sebagian besar orang di ruangan itu mendukung gagasan untuk tidak menyelamatkan Nihan, ekspresi Liu Huaren menjadi semakin jelek. Meskipun dia adalah seorang jenderal yang hebat, jika moral tentaranya sangat tidak stabil, dia tidak dapat melawannya dengan paksa. Di sampingnya, Luan juga berpikir keras. Jelas sekali, dari sudut pandang praktis, tidak menyelamatkan Nihan adalah pilihan terbaik. Meskipun Luan tidak ingin Nihan mati, dia tidak bisa menganggap kehidupan empat negara dan penduduk kota Danau Ungu sebagai lelucon. Orang-orang di sekitar mereka terus berdebat. Akhirnya, setelah sekian lama, Luan, yang berdiri di samping, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kerumunan. Aku akan pergi menyelamatkan mereka, kata Luan. Suara yang tiba-tiba itu membungkam seluruh ruangan. Semua orang segera menoleh untuk melihat Luan, mata mereka dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka salah mendengar suara tadi. Luan memandang semua orang dan berkata dengan lembut, Aku akan pergi dan menyelamatkan mereka. Mustahil. Setelah mendengar ini, Liu Huayren adalah orang pertama yang menolak, dan berkata, Anda adalah wakil penguasa kota Fallet Lake City. Jika sesuatu terjadi pada Anda, seluruh aliansi akan terguncang. Jika kota Danau Ungu menyerah pada kita karena hal ini, bukankah kita akan kehilangan harapan? Itu benar. Orang-orang di sekitar menganggup dan berkata, tidak ada dari kami yang bisa pergi kecuali kamu. Jika kamu mati, kami pasti akan diseret ke kubur bersamamu. Iya, biarpun kamu membunuh kami semua, itu tidak akan cukup untuk mengganti nyawamu. Kalau begitu, sebaiknya kami mati saja. Mendengar perkataan semua orang, Luan tahu bahwa keputusannya terdengar sembrono dan berkata, Semuanya, jangan khawatir. Saya sangat takut mati. Jika saya tidak percaya diri, saya tidak akan mengambil risiko dan terlebih lagi, aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Karena menyelamatkan Nihan sangat sulit, aku akan melakukannya sendiri. Jika memang sulit, saya akan segera menyerah. Bahkan jika Nihan meninggal, tidak ada yang bisa berkata apa-apa dan moral tentara tidak akan hilang. Mendengar kata-kata Luan, semua orang saling memandang. Jelas sekali mereka tidak mempercayainya. Seseorang pergi ke suatu tempat dengan ratusan ribu tentara untuk menyelamatkan seseorang dan masih bisa melarikan diri tanpa cedera, ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Tapi, Liu Huayren ingin mengatakan sesuatu tetapi diselah oleh Luan. Semuanya, jangan khawatir. Anggap saja aku pergi keluar untuk menonton pertunjukan. Aku mungkin hanya akan berkeliling pegunungan beberapa kali dan kembali. Tidak akan terjadi apa-apa. Luan tersenyum dan berkata, jika saya tidak kembali dengan hasil apapun, jangan salahkan saya. Kami tidak akan berani. Semua orang berkata dengan cepat. Maka masalah ini diselesaikan. Luan berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini lagi. Serahkan sisanya padaku. Setelah itu, Luan berbalik dan pergi, tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk membujuknya. Namun, saat dia berjalan ke luar halaman, suara Liu Huayren datang dari belakangnya. Tuan Kotalu, harap tunggu. Luan berhenti dan menoleh untuk melihat Liu Huayren, yang sedang berlari, dan bertanya, Jendral Liu, ada apa? Liu Huayren berlari ke arah Luan dan bertanya dengan cemas, Tuan Kotalu, apakah kamu benar-benar akan mengambil risiko, atau kamu benar-benar hanya pergi untuk pertunjukan? Jika kamu benar-benar ingin mengambil risiko, meskipun kamu membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jika anda hanya pergi untuk pertunjukan, maka saya akan merasa nyaman. Luan tersenyum dan berkata, Aku bisa memberitahumu dengan serius bahwa aku akan pergi dan menyelamatkan mereka. Namun, jika terjadi kesalahan, aku akan segera melarikan diri. Tidak ada bedanya dengan mengadakan pertunjukan. Apapun yang terjadi, aku harus melakukannya pergi dan berkeliaran di sekitar kam musuh selama beberapa putaran agar masuk akal, bukan? Ini, Liu Huaren ragu-ragu. Jenderal, jangan khawatir, selama musuh tidak memiliki Guru Surgawi tingkat 6, tidak akan terjadi apa-apa pada saya. Luan tersenyum dan berkata, Saya tahu jika sesuatu terjadi pada saya, semua orang di sini akan mendapat masalah. Saya tidak akan bercanda dengan nyawa semua orang. Mendengar kata-kata Luan, Liu Huaren sedikit banyak merasa lega. Dia memandang Luan dan berkata, Tuan Kota Lu, ada baiknya kamu mengetahui hal ini. Jika sesuatu terjadi padamu, bahkan jika Kota Danau Ungu tidak mengatakan apa-apa, negara-negara sekutu lainnya akan membunuh kita semua untuk menenangkan Danau Ungu. Kota Tumbang, hidup Anda jauh lebih penting daripada gabungan seluruh hidup kita. Luan menganggup dan berkata, Saya mengerti. Karena Tuan Kota Lu sangat bertekad, aku tidak akan mencoba membujukmu. Liu Huaren berkata dengan serius, Saya harap Tuan Kota Lu dapat mengakhiri ini secepatnya dan tidak membuang banyak waktu. Oke. Luan berkata, Jangan khawatir, aku akan kembali dalam tiga hari. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sore harinya, Luan pergi ke hutan yang hanya terpisah dari Sang Ki dan musuh. Karena kedua belah pihak pernah bertarung sebelumnya, tidak sulit menemukan Luan sebagai seragam musuh. Luan belum mengubahnya, kecuali dia menyusup ke kam musuh, dia tidak akan berubah. Luan berjalan dengan kecepatan sedang di dataran, memastikan bahwa dia tidak menghabiskan roda takdirnya. Luan baru tiba di hutan ketika langit mulai gelap di malam hari. Dia mengaktifkan sun 9 suns yang terik dan merasakan situasi dalam radius 1 mil. Luan tahu bahwa hidupnya berhubungan dengan kehidupan ratusan ribu orang. Dia bahkan lebih berhati-hati dan tidak boleh ceroboh. Ada garni sun di hutan, tapi pasti ada mata-mata yang mengamati sekeliling sepanjang tahun. Mata-mata ini tersembunyi dan sulit ditemukan. Namun, Luan segera menemukan beberapa di antaranya di bawah 9 matahari-matahari yang terik. Luan tidak mengambil tindakan apapun. Dia tidak ingin memperingatkan musuh saat ini. Dia tidak pergi ke garni sun. Sebaliknya, dia melewati garni sun dan mata-mata dan langsung menuju ke sisi lain hutan. Menyeberangi hutan, Luan segera sampai di wilayah musuh. Seperti yang diduga, banyak pos jaga tak jauh dari jalan raya. Setiap pos jaga terang-benderang dan banyak orang yang berpatroli. Saat ini, Luan telah berganti pakaian malam. Awan gelap malam ini sangat kooperatif. Mereka menghalangi cahaya bulan dan bumi berada dalam kegelapan. Di bawah perlindungan kegelapan, Luan bergerak maju dengan cepat. Dia terbang melewati pos penjagaan dan langsung menuju kam musuh. Kam itu berjarak 100 mil dari gunung. Luan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Tidak butuh waktu lama bagi Luan untuk sampai di kam musuh. Dia mengamati perkemahan musuh dari jarak 1 mil. Memang ada banyak sekali orang yang berpatroli di luar kam musuh. Bahkan ada banyak guru tahu di antara mereka. Kam itu sangat besar. Lagi pula, ada ratusan ribu tentara. Menemukan nihan di antara begitu banyak orang adalah masalah yang sangat serius. Luan menarik nafas. Tidak peduli apa, dia harus menangkap seseorang dan bertanya. Selain itu, dia bukanlah prajurit biasa. Pastilah seorang guru tahu yang berhak mengetahui lebih banyak. Luan terus menyelidiki persepsinya. Dia sangat sabar dan tidak bergerak sama sekali. Setelah menunggu sekitar 1 jam penuh, mata Luan akhirnya menjadi dingin, dan dia berniat untuk bergerak. Dia merasakan ada guru tahu tingkat 3 yang sendirian di luar kam. 798. 898. Suara mendesing. Luan berlari keluar di malam yang gelap. Untuk amannya, dia bahkan memasuki alam dewa iblis dan memperluas jangkauan persepsinya. Dia bergegas keluar dari kam militer dalam jarak 1 mil. Tidak ada guru surgawi tingkat 5 di luar kam militer. Ini berarti tidak ada seorang pun yang dapat melihat gerakannya dengan jelas, apalagi guru surgawi tingkat 3 ini. Dia segera tiba di depan guru surgawi tingkat 3, meraih lehernya, dan pergi lagi dalam kegelapan. Untuk mencegah dirinya membunuh guru surgawi ini, Luan dengan sengaja memperlambat dan mempercepatnya sedikit demi sedikit. Segera, guru surgawi ini dibawa sejauh 2 mil oleh Luan. Dia dibawa ke bawah tanah oleh Luan dan dihempaskan ke dalam lubang di tanah. Leher guru surgawi ini hampir dipatahkan oleh Luan. Dia jatuh ke tanah dan terengah-engah, tampak sangat menyedihkan. Ketika dia akhirnya merasa lebih baik, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap orang di depannya. Itu adalah seorang pria berpakaian hitam dengan kain hitam menutupi wajahnya. Sepasang mata hitam menatapnya, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin menangis. Jelas sekali orang ini berasal dari pasukan musuh. Dia tidak menyangka dirinya akan begitu sial hingga ditangkap untuk diinterogasi. Dia berada di kam militer, jadi tentu saja, dia tahu betapa sakitnya diinterogasi. Pertama, dia akan disiksa sampai di ambang kematian sebelum diinterogasi. Untuk bertahan hidup, dia pasti akan mengatakan apapun, dan dia sangat takut mati. Memikirkan hal ini, dia semakin ingin menangis. Dia tidak tahu kenapa ada begitu banyak orang di luar kam militer. Bagaimana dia bisa begitu sial hingga ditangkap? Dia memandang pria berbaju hitam itu, dan keluhan di wajahnya semakin jelas. Saya. Aku akan bicara. Luan hendak berbicara, tetapi dia disela oleh guru surgawi ini. Dia berkata dengan keras dan cemas, aku akan menceritakan semuanya padamu. Tolong jangan menyiksaku, selama kamu membiarkanku hidup, aku akan menceritakan semuanya padamu. Luan memandang orang ini dengan kaget, dan bahkan dia tidak sadar. Namun, untungnya orang ini begitu kooperatif. Ini menyelamatkannya dari banyak masalah. Oke. Luan memandang orang ini dan bertanya dengan suara yang dalam. Pertanyaan pertama, apakah ada guru surgawi tingkat 6 di kam militer? Ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan oleh Luan. Dia takut ada guru surgawi tingkat 6 di dalam. Jika memang ada, dia pasti akan berbalik dan segera pergi, tidak menyelamatkan Nihan. Tidak. Guru surgawi tingkat 3 buru-buru berkata sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ini bukan medan perang utama. Tidak ada guru surgawi tingkat 6 di sini. Mendengar jawabannya, Luan menghela nafas lega. Namun, guru surgawi tingkat 3 tidak dianggap sebagai seorang inti, jadi dia tidak sepenuhnya mempercayainya. Dia terus bertanya, pertanyaan kedua, di mana perkemahan master surgawi? Perkemahan master surgawi, pria itu tercengang. Dia tidak tahu mengapa Luan menanyakan hal ini, tapi dia segera berkata, ada tiga kam guru surgawi di pasukan. Mereka berada di barat laut, barat, dan barat daya kam. Mendengar jawabannya, mata Luan menjadi dingin. Jika ada tiga, akan lebih sulit menemukan Nihan. Setelah memikirkannya, Luan bertanya, izinkan saya mengajukan pertanyaan lain. Apakah anda mengenal seorang guru tau bernama Li Guojun? Li Guojun tidak lain adalah Nihan. Dia tidak bisa menggunakan nama aslinya saat menyusup ke kam musuh, atau dia akan ketahuan. Li Guojun, pria itu tercengang. Dia segera mencoba mengingatnya, namun kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang dia. Dia pastinya bukan dari perkemahan guru surgawi kita. Kamu berasal dari kubu mana? Luan bertanya lagi. Saya dari perkemahan guru surgawi di barat daya. Guru langit tingkat tiga dengan cepat berkata, sekarang giliran kita mengirim orang untuk berpatroli malam ini. Itu sebabnya saya berada di luar kam. Jantung Luan berdetak kencang saat mendengar ini. Dia segera bertanya, dengan kata lain, orang-orang dari kam lain akan dikirim untuk berpatroli juga. Ya. Guru surgawi tingkat tiga dengan cepat menganggup dan berkata, orang-orang dari tiga kam guru surgawi akan bergiliran berpatroli. Besok, kam itu seharusnya berada di kam barat laut, lalu kam barat. Jika ini patroli, apakah semua guru surgawi akan keluar? Luan bertanya lagi. Pada dasarnya, guru surgawi tingkat tiga berkata, bahkan komandan kam akan membawa orang untuk berpatroli. Guru surgawi lainnya tidak akan mengendur. Mata Luan menjadi dingin saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, dia hanya perlu menunggu di sini sampai besok atau lusa untuk menemukan nihan tanpa harus masuk ke kam. Memikirkan hal ini, Luan merasa lega. Lalu, ada masalah. Apa yang harus dia lakukan terhadap guru surgawi tingkat tiga ini? Lepaskan dia, atau tidak? Jika dia tidak membunuhnya, akan menimbulkan kecurigaan jika tiba-tiba jumlah orang di perkemahan master surgawi berkurang satu orang. Namun, jika dia membiarkannya pergi, orang ini mungkin akan mengungkapnya. Hal ini membuat Luan berada dalam dilema. Namun, setelah memikirkannya, Luan memutuskan untuk menjebak orang ini di sini terlebih dahulu, karena bahaya melepaskannya lebih besar. Adapun mengapa dia tidak membunuhnya, itu karena jika dia mengingat sesuatu, dia bisa terus bertanya. Oleh karena itu, guru surgawi tingkat tiga terjebak oleh es dalam milik Luan. Esnya sangat jauh, dan dengan terbakarnya api suci surga ke-9, guru surgawi tidak akan mati kedinginan. Malam berikutnya, Luan sekali lagi menyelinap ke suatu tempat sekitar satu mil jauhnya dari kam, mencari nihan. Luan terus bergerak maju mundur di malam hari. Lagi pula, patroli ada di sekitar kam, dan dia tidak yakin di mana nihan berada. Sayangnya, bahkan setelah mengitari kam dua kali, dia masih tidak dapat menemukan nihan. Hal ini membuat hati Luan agak berat. Sekarang, dia hanya bisa menunggu dan melihat apakah nihan akan muncul besok. Setelah kembali ke bawah tanah satu mil jauhnya untuk beristirahat pada hari itu, Luan berangkat lagi pada malam ketiga. Malam masih gelap, dalam kegelapan, Luan, berpakaian hitam, berjalan mengitari kam dengan cepat. Matahari terik sembilan matahari terus mencari sosok nihan. Dari barat ke timur, lalu kembali ke barat. Luan mengitari kam militer besar dengan tinjunya, tapi dia masih tidak bisa menemukan nihan. Hal ini membuat Luan mengerutkan kening, tapi dia tidak menyerah karena ini. Kemungkinan besar dia akan melewatkan sesuatu sekali saja, jadi dia harus memutarnya lagi. Luan mengitari perkemahan dengan cepat. Saat dia melangkah semakin jauh, peluang menemukan nihan menjadi semakin kecil. Luan hanya memberi dirinya dua peluang. Jika dia benar-benar tidak dapat menemukan nihan, dia pasti akan pergi dan mencari cara lain. Namun, kenyataan membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada jejak nihan. Ketika Luan kembali ke barat, ekspresinya menjadi sedikit serius. Dia berbalik dan bersiap untuk bergegas ke bawah tanah satu mil jauhnya. Namun, saat dia hendak berbalik dan pergi, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia segera berbalik dan melihat ke arah kam di belakangnya. Dia melihat lebih dari sepuluh orang berjalan keluar dari gerbang kam. Salah satu dari mereka sedang berbicara dan tertawa bersama guru surgawi lainnya di sampingnya. Itu adalah nihan. Luan sangat gembira dan buru-buru berbaring di tanah untuk menyembunyikan dirinya. Karena nihan sudah muncul, masalahnya sekarang adalah bagaimana cara membawa nihan pergi. Nihan dan beberapa guru surgawi lainnya sedang berbicara dan tertawa. Lebih dari sepuluh orang berjalan bersama dalam satu kelompok dan tidak berpisah. Orang-orang ini semuanya adalah guru surgawi tingkat empat. Tidak ada guru surgawi tingkat lima sama sekali. Tidak akan sulit bagi Luan untuk menghadapinya. Namun, kesulitannya adalah dia tidak bisa memperingatkan musuh. Kalau tidak, jika seluruh kam menemukannya, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri tanpa cedera. Orang-orang ini sedang berjalan, dan Luan juga ikut bergerak bersama mereka. Jelas sekali bahwa kelompok orang ini jauh lebih kuat daripada tim guru surgawi lainnya yang berpatroli. Mereka mungkin tidak akan melangkah terlalu jauh sebelum kembali. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku bergerak? Luan ragu-ragu di dalam hatinya saat dia dengan cepat menghitung peluang keberhasilan. Faktanya, hal terpenting yang dia khawatirkan adalah apakah ada guru surgawi tingkat enam di kam guru surgawi atau tidak. Dia tidak peduli tentang hal lain. Jika ada, dia akan benar-benar mendapat masalah. Saat Luan sedang berpikir, orang-orang ini tiba-tiba mulai berbalik. Orang-orang ini tidak berjalan terlalu jauh sejak mereka meninggalkan kam. Mereka hanya melewati dua poster depan. Luan terkejut dengan betapa cepatnya waktu berlalu. Untuk menyimpan atau tidak. Mata Luan serius, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat sunyi. Dia berjongkok di tanah dan melihat orang-orang yang berjalan menuju gerbang kam. Dia akhirnya mengambil keputusan. Suara mendesing. Mata Luan langsung berubah menjadi merah, memancarkan cahaya merah jahat di malam yang gelap. Sesaat kemudian, tubuhnya melesat dan langsung menuju kemah musuh. 799. Suara mendesing. Sosok Luan seperti hantu di kegelapan malam, tidak terdeteksi. Setelah memasuki alam dewa iblis, kekuatannya meroket. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh para guru surgawi tingkat 4 ini. Karena dia telah memutuskan untuk menyelamatkan mereka, Luan tidak lagi takut untuk memperingatkan musuh. Dia segera mendekati kam di dataran dan akhirnya tiba di pintu masuk kam. Lebih dari selusin orang tidak menyadarinya, dan Luan langsung muncul di tengah-tengah mereka. Dia meraih bahu Nihan. Agar aman dan tidak melukai Nihan, dia hanya bisa memperlambat kecepatannya. Dengan perlambatan ini, musuh segera menyadari keberadaan Luan. Segera, semua orang bereaksi. Ada yang ingin berteriak, ada yang ingin segera menyerang, tapi tidak ada satupun yang secepat Luan. Tindakan Luan adalah yang tercepat. Dia tidak ragu untuk melepaskan beberapa api suci surga ke-9, langsung mengenai setiap guru surgawi tingkat 4. Ledakan. Guru surgawi tingkat 4 langsung tersulut dan terbakar menjadi abu dalam sekejap mata. Di saat yang sama, Luan meraih Nihan dan dengan cepat lari ke kejauhan. Bahu Nihan terasa sangat sakit, tapi ketika dia mampu beradaptasi dengan kecepatan, dia dengan cepat menatap Luan dan berkata dengan terkejut, Luan, itu kamu. N, Luan melirik Nihan dan berkata dengan suara yang dalam, ayo kembali dulu. Nihan dengan cepat menganggup dan melihat ke belakang. Setelah semua guru surgawi tingkat 4 di pintu masuk kam menghilang, orang-orang di sekitarnya segera menyadari sesuatu dan langsung membunyikan klakson perang. Wow! Wow! Segera, suara klakson perang menyebar ke seluruh kam. Kam itu langsung terbakar. Tentara yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kam, termasuk guru surgawi tingkat 5. Luan, yang sedang berlari dengan liar, segera menyadari tiga sosok bergegas ke langit dari kam. Hanya ada satu guru surgawi tingkat 5 yang ditempatkan di kota Guangyu, dan musuh memiliki tiga guru surgawi tingkat 5. Dari segi kekuatan, itu sudah dianggap menghancurkan. Namun, Luan merasa lega. Munculnya tiga guru surgawi tingkat 5 berarti tidak ada guru surgawi tingkat 6 di kam musuh. Tiga guru surgawi tingkat 5 mengejar Luan, tetapi kekuatan mereka tidak sebaik Luan. Salah satunya adalah guru surgawi tingkat 5 tingkat menengah, sedangkan dua lainnya adalah guru surgawi tingkat 5 tingkat akhir. Namun, Luan tidak sengaja memperlebar jarak di antara mereka. Sebaliknya, dia mempertahankan kecepatan yang sama saat mereka berdua berlari ke depan. Kedua belah pihak menjaga jarak 200 mil, satu di depan dan satu lagi di belakang, hingga mereka mencapai suatu tempat dekat hutan. Jangan lari, pencuri. Tiga guru surgawi tingkat 5 di belakangnya terus berteriak, jika kamu memiliki kemampuan, berhentilah dan bertarung. Jangan bilang padaku bahwa orang-orang sangkih hanya memiliki sedikit keberanian. Berhenti, perhatikan jenderal ini yang memenggal kepalamu. Luan tiba-tiba berhenti ketika dia sampai di hutan. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Nihan, segera kembali ke kota Guangyu dan serahkan tempat ini padaku. Ini adalah perintah militer. Nihan awalnya ingin mengatakan sesuatu, tapi ketika dia mendengar dua kata terakhir, tubuhnya bergetar. Dia segera menganggup dan berkata, ya. Segera, Nihan berbalik dan berlari, bergegas menuju hutan. Pada saat yang sama, tiga guru surgawi tingkat lima di belakangnya melihat pria berpakaian hitam itu berhenti dan segera mengejarnya. Tentu saja, mereka memperhatikan bahwa Nihan sedang melarikan diri. Seseorang segera bergegas menuju Nihan, ingin menghentikannya. Nihan tidak bisa merasakan sosok pihak lain sama sekali. Saat orang itu hendak mencapai Nihan, sesosok tubuh tiba-tiba melintas di udara dan menghalangi di depannya. Minggir, orang itu meraung, api di sekujur tubuhnya berkobar, dan kekuatan ledakan memenuhi seluruh tubuhnya. Dia melayangkan pukulan ke kepala pria berpakaian hitam itu. Suara mendesing. Pria berpakaian hitam itu menghindar ke belakang, sepenuhnya menghindari kekuatan pukulan ini. Pihak lain begitu ceroboh sehingga dia tidak menaruh perhatian padanya, memberinya kesempatan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak bisa menyianyiakan kebaikannya. Cahaya dingin menyala di tangannya, dan pada saat yang sama, nyala api menutupi belatinya. Dia langsung berlari ke depan lawannya, dan sebelum lawannya bisa berhenti, dia ingin menusuk sisi lawannya. Pa! Pihak lain tidak lemah. Dia segera mengangkat tangan kirinya dan meraih pergelangan tangan Luan. Hingga saat ini, tidak banyak musuh yang mampu menahan serangan Luan. Dia layak untuk dibanggakan. Namun, hal ini dilakukan dengan sengaja oleh Luan. Saat tubuh mereka bersentuhan, Luan tidak ragu-ragu melepaskan api suci surga ke-9 di pergelangan tangannya. Segera, nyala api menutupi telapak tangan pihak lain dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Hanya ada satu kesempatan untuk memotong lengannya, tetapi pihak lain tidak memanfaatkannya. Nyala api yang menyebar segera menelan pihak lain, dan kemudian dia menghilang tanpa jejak. Seorang guru surgawi tingkat 5 telah mati. Hilangnya rekan mereka secara tiba-tiba membuat dua orang lainnya yang mengejarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Jelas sekali, api pria berpakaian hitam itu memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu bisa membunuh guru surgawi tingkat 5 dalam waktu sesingkat itu. Mereka tidak berani mencoba. Keduanya saling memandang, berbalik pada saat yang sama, dan berlari menuju kemah mereka sendiri. Sayangnya, Luan tidak membiarkan mereka melarikan diri. Berbahaya menggunakan api suci surga ke-9 di medan perang, terutama ketika ada sekte yang terlibat dalam perang ini. Dia tidak bisa mengungkapkan roda nasibnya. Matanya menjadi dingin, dan dia mempercepat, mengejar mereka berdua. Alasan mengapa dia berlari sejauh ini sebelum bergerak adalah karena dia ingin mencegah siapapun melarikan diri. Luan segera menyusul salah satu dari mereka. Orang ini adalah guru surgawi tipe logam. Logam adalah elemen terberat. Jika dia hanya menggunakan deep ice, akan sulit menghadapinya. Namun, jika dia menggunakan api suci surga ke-9, itu akan berbeda. Api suci surga ke-9 tidak hanya dapat melelehkan armor musuh dengan cepat, tetapi logam juga merupakan konduktor panas. Suhu yang mengerikan akan menyebabkan musuh roboh sebelum armornya meleleh. Benar saja, setelah Luan menggunakan gelombang api untuk menjebak pihak lain, suhu yang mengerikan menyebabkan armor itu meleleh dengan cepat. Di saat yang sama, serangan panas membuat musuh merasa seperti berada di dalam tungku, rasa sakit yang luar biasa. Rasa sakit yang luar biasa akan menyebabkan orang kehilangan akal sehatnya. Orang ini segera meledakan armornya, namun apinya langsung menutupi seluruh tubuhnya. Orang ini bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia ditelan dan menghilang tanpa jejak. Selanjutnya, hanya tersisa satu guru surgawi tingkat 5. Dua rekannya tewas seketika. Ini sangat menakutkan bagi guru surgawi tingkat 5 ini. Dia berlari untuk hidupnya. Sayangnya, dia hanya seorang guru surgawi tingkat 5 tingkat menengah. Kecepatannya tidak sebanding dengan kecepatan Luan. Orang ini adalah guru surgawi tipe kayu. Bahkan jika dia menanam tanaman merambat dan pohon raksasa yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi gerak maju Luan, gerakan gesit Luan tidak terhalang sama sekali. Sebaliknya, guru surgawi tingkat 5 lah yang terjebak karena dia terus melepaskan teknik surga. Ketika Luan mencapainya, dia segera melepaskan gelombang api besar lagi. Kayu penekan api, belum lagi api suci surga ke-9. Segera, guru surgawi tingkat 5 ini terbungkus dalam api. Seperti dua guru surgawi lainnya, dia akhirnya menghilang dari dunia ini. Ini adalah dominasi api suci surga ke-9. Luan sudah lama tidak menggunakan api suci surga ke-9 dalam pertempuran. Di masa lalu, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menghindari penggunaannya. Sekali dia menggunakannya, musuh tidak akan mampu melawan. Ini adalah penindasan mutlak terhadap atribut. Ini adalah roda takdir terbaik di delapan benua kuno. Luan bahkan tidak menghabiskan banyak energi setelah berhadapan dengan tiga guru surgawi tingkat 5 dengan cepat. Namun, dia tidak terus menunda di sini, dia juga tidak menggunakan kesempatan ini untuk menyerang markas musuh. Sebaliknya, dia segera bergegas kembali ke kota Guangyu. Kecepatan Luan sangat cepat. Segera, dia menyusul Nihan di depannya. Pada saat ini, Luan telah meninggalkan alam dewa iblis. Saat dia menyusul Nihan, dia terkejut. Tuan kota Lu, Nihan sangat gembira. Dia segera berkata, apakah kamu menyingkirkan ketiga guru surgawi tingkat 5 itu? N, Luan berkata sambil berlari. Aku membunuh mereka semua. Tubuh Nihan gemetar. Dia memandang Luan yang tanpa ekspresi dengan kaget. Dia percaya bahwa Luan tidak berbohong, meskipun kedengarannya tidak dapat dipercaya. Itu bukanlah ayam atau sapi, melainkan guru surgawi tingkat 5 yang sesungguhnya. Sebagai mata-mata di kam musuh, dia tahu bahwa masih ada tiga guru surgawi tingkat 5 di kam militer. Baru saja, semuanya dimobilisasi. Meskipun Luan pernah menaklukkan jenderal besar kota Guangyu, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Luan akan mampu bertarung satu lawan tiga dan menghadapi mereka begitu cepat. Dia segera berkata, apakah mereka benar-benar mati? N, Luan melirik Nihan dan berkata dengan suara yang dalam, kita akan membicarakannya saat kita kembali. 800. Dinihari, Kota Guangyu Saat Fajar menyingsing, Luan dan Nihan kembali ke kediaman tuan kota. Karena serangan Luan, Liu Weiren dan yang lainnya sangat khawatir hingga mereka tidak bisa tidur. Saat mereka melihat Luan dan Nihan kembali bersama, mereka sangat gembira. Tidak hanya Luan baik-baik saja, tapi Nihan juga diselamatkan. Ini adalah hasil terbaik. Tidak hanya itu, ketika Nihan mengatakan bahwa Luan telah membunuh ketiga guru surgawi tingkat lima, Liu Weiren sangat terkejut. Dia memandang Luan dan berkata, Jika bukan karena kita tidak bisa menyerang tanpa izin, saya akan memimpin anak buah saya untuk menyerang mereka dan melampiaskan kemarahan yang saya rasakan selama beberapa bulan terakhir. Semua orang mengangguk. Luan memandang Nihan dan bertanya, Dibandingkan dengan masalahku, masalah Nihan lebih penting. Apakah kamu mengetahui sekte mana yang berhubungan dengan musuh? Iya saya lakukan, Nihan mengangguk dan berkata, Meskipun saya dicurigai, saya tidak menyerah. Saya mencoba yang terbaik untuk menyelidikinya. Akhirnya, suatu hari, aku minum dengan anggota inti dan membuatnya mabuk. Lalu, saya menanyakan kepadanya nama sekte tersebut. Karena dia dulunya anggota sekte tersebut, dia tahu. Kemudian, Nihan berhenti dan berkata dengan suara yang dalam, Nama sekte tersebut adalah sekte surgawi terhormat. Sekte surgawi yang terhormat. Apakah kamu mendapatkan informasi tentang sekte surgawi terhormat? Luan bertanya. Tidak, wajah Nihan sedikit malu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Dia minum terlalu banyak. Pada akhirnya, dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Saya tidak dapat melakukan apapun. Semua orang sedikit tertekan. Pada saat ini, Nihan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Oh benar, saya mendengar dari dia bahwa tuan muda dari sekte surgawi terhormat akan pergi ke kota raja atas untuk bertemu dengan seorang pemimpin di garis depan. Dikatakan bahwa mereka adalah akan membahas sesuatu yang penting dalam tujuh hari. Mendengar ini, semua orang di ruangan itu terkejut. Ini adalah berita besar. Jika mereka bisa menghancurkan pertemuan ini, mereka mungkin bisa menghancurkan aliansi pihak lain. Luan memasang wajah serius. Dia tidak tahu banyak tentang sekte di delapan benua kuno. Dia belum pernah mendengar tentang gerbang surga ini sebelumnya. Namun, agar sebuah sekte dapat memperluas jangkauannya ke tempat ini, sekte tersebut harus berada di sekitarnya. Setelah merenung sejenak, Luan berkata, jangan mempermasalahkan hal ini untuk saat ini. Kirimkan berita tentang sekte tersebut ke kota Danau Ungu terlebih dahulu. Beritahu penguasa kota-kota Danau Ungu tentang hal ini. Biarkan kota Danau Ungu mengambil keputusan. Iya. Nihan segera berkata, aku akan melakukannya sekarang. Luan mengangguk, dan Nihan segera meninggalkan ruangan. Semua orang di ruangan itu berdiskusi satu sama lain. Berita tentang gerbang surgawi adalah panen terbesar mereka. Apapun yang terjadi, mencari tahu tentang gerbang surgawi dapat mengubah keseluruhan perang. Luan juga sangat prihatin dengan berita dari gerbang surgawi terhormat. Tapi bagaimanapun juga, dia harus menunggu perintah dari kota Danau Ungu sebelum dia dapat mengambil tindakan. Apalagi hal ini tidak bisa dipublikasikan. Kalau tidak, tidak baik jika musuh mengetahui dan membocorkan berita tersebut. Masalah ini tidak bisa dipublikasikan. Setiap orang harus tutup mulut. Jika tidak, Anda akan dihukum sesuai hukum militer. Luan memandang semua orang di ruangan itu dan berkata dengan suara yang dalam. Iya, semua orang mendengar dan buru-buru berkata. Luan tidak mengobrol dengan yang lain dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Dia juga tidak memikirkan tentang gerbang surgawi terhormat dan hanya menunggu perintah dari kota Danau Ungu. Diperlukan setidaknya satu hari untuk mencapai kota Danau Ungu dari sini, dan hampir dua hari untuk bola balik. Dua hari kemudian, Nihan akhirnya bergegas kembali dari kota Danau Ungu di pagi hari. Liu Huiren segera memanggil semua orang untuk rapat, dan Luan tentu saja hadir. Perintah apa yang dimiliki penguasa kota? Cepat bicara, Liu Huiren melihat semua orang hadir dan memandang Nihan dengan cemas. Wajah Nihan agak kaku saat dia berkata, perintah penguasa kota sangat sederhana. Dia memerintahkan kita untuk tidak mengungkapkan masalah ini kepada siapapun. Jika tidak, kita akan dibunuh tanpa ampun. Mengenai bagaimana mereka akan menangani masalah ini, kita tidak perlu khawatir. Mereka akan bertindak sendiri. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka kemudian saling memandang dan mengungkapkan senyuman pahit. Memang benar, dengan level mereka, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam masalah besar seperti gerbang surgawi terhormat. Sudah merupakan kontribusi besar bagi mereka untuk dapat memperoleh informasi ini. Mereka tidak berdaya untuk melakukan hal lain. Tuan kota berkata bahwa dia akan membiarkan kerajaan Sangki memberi kita hadiah, tetapi hanya setelah perang selesai. Jika tidak, hadiah yang tiba-tiba juga akan diketahui oleh musuh. Kata Nihan. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mereka merasa agak terhibur di hati mereka. Pada saat ini, Nihan tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat berkata, Ingatanku semakin buruk. Aku hampir melupakan sesuatu yang penting. Di depan mata semua orang, Nihan mengeluarkan surat tersegel dari cincinnya. Dia buru-buru berjalan ke depan Luan dan berkata, Tuan kota Lu, ini adalah surat yang diminta oleh Tuan kota-kota Danau Ungu untuk saya sampaikan kepada Anda. Luan terkejut dan mengambil surat itu. Surat itu memang tulisan tangan yang mu. Apalagi segelnya disegel dengan bahan khusus. Jika dibuka setengah pasti akan ketahuan. Jelas sekali, ada pesan yang sangat penting di dalamnya. Saya mengerti, Luan tidak segera membuka surat itu. Sebaliknya, dia berdiri dan berkata kepada semua orang, karena itu masalahnya, setiap orang harus menjalankan urusannya sendiri dan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika Anda tidak ingin menjadi orang berdosa dalam perang dan tidak ingin dibunuh, mohon rahasiakan ini. Jangan membocorkannya, termasuk kepada atasan Anda. Ya, semua orang berkata serempak. Luan tidak tinggal lama. Dia langsung meninggalkan ruang pertemuan dan kembali ke kamarnya. Dia menutup pintu dan duduk di kursi untuk membuka surat itu. Ketika dia membuka surat itu, itu bukanlah tulisan tangan yang mu yang indah, melainkan tulisan tangan si cantik yang tulisan tangannya sedingin dan sombong seperti kepribadiannya, tetapi juga memiliki keindahan yang tak terjangkau. Sekte surga terhormat adalah sebuah sekte, bukan klan. Terletak di pegunungan yang dalam ribuan mil tenggara negara Sangki. Ini sedikit terkenal di delapan benua kuno. Pemimpin sekte menyebut dirinya yang mulia surgawi. Namanya Zhang Yun. Kekuatannya tidak tinggi atau rendah. Dia juga seorang guru surga tingkat tujuh. Sekte surga terhormat selalu misterius. Mereka tidak pernah meminta upeti apapun dari negara sekitarnya. Kali ini, mereka tiba-tiba ikut berperang. Sungguh aneh. Ini bukan masalah sepele. Kita membutuhkan orang yang dapat dipercaya untuk pergi ke kota raja atas untuk menyelidikinya. Orang yang menyelidiki tidak boleh menarik perhatian dan harus mempunyai kekuatan yang cukup. Setelah memikirkannya, orang terbaik adalah master. Saya harap guru secara pribadi dapat pergi ke kota raja atas untuk menyelidiki informasi lebih lanjut. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Guru, mohon jangan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Pelayan kecantikan yang, buka. Setelah membaca surat itu, Luan sedikit terkejut. Namun, ia langsung menyalakan api dan membakar surat tersebut. Dia tidak menyangka si cantik yang benar-benar memintanya pergi ke kota raja atas untuk menyelidikinya. Jika dia mengingatnya dengan benar, dia mendengar Liu Huiren berkata bahwa setiap pemimpin garis depan adalah guru surga tingkat 6. Kecantikan yang sangat jelas tentang kekuatannya. Mustahil baginya untuk berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk melarikan diri dari guru surga tingkat 6. Namun, kecantikan yang ingin dia menyelidikinya. Mungkinkah ada alasan khusus? Luan sedikit bingung. Namun, dia masih percaya pada penilaian si cantik yang Tuan muda dari sekte surga terhormat akan tiba di kota raja atas dalam 5 hari. Dia harus pergi ke sana lebih awal. Dengan cara ini, dia bisa lebih siap untuk menyelidikinya. Memikirkan hal ini, Luan tidak ragu-ragu. Dia segera bangkit dan meninggalkan rumah. Setelah memberikan penjelasan sederhana kepada Liu Huiren, dia tidak mengatakan kemana dia pergi dan langsung meninggalkan barak. Untungnya, dia sudah bertanya kepada Liu Huiren tentang lokasi kota raja atas 2 hari lalu. Dia juga tahu cara menggunakan susunan teleportasi untuk pergi ke kota raja atas. Karena dia telah membunuh 3 guru langit tingkat 5 beberapa hari yang lalu, kota Guangyu untuk sementara keluar dari bahaya. Dia bisa pergi ke sana tanpa khawatir. Di pagi hari, Luan tiba di susunan teleportasi di hutan pegunungan. Dia membuka susunan teleportasi dan masuk. Setelah 3 napas, cahaya bersinar di belakang barak medan perang garis depan paling penting di timur kerajaan ke atas. Susunan teleportasi muncul di udara. Setelah itu, Luan keluar dan mendarat di tanah. Begitu dia mendarat di tanah, Luan segera merasakan beberapa kekuatan esensi surga berkumpul di sekelilingnya. Lebih dari 10 guru surga segera mengelilinginya. Tidak hanya itu, ada juga banyak tentara yang mengelilinginya. Mungkin ada ribuan orang. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Teriak seorang guru surga. Dia sangat tegang, seolah dia bisa bergerak kapan saja. Melihat ini, Luan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang menjaga susunan teleportasi. Memang benar, medan perang garis depan yang sebenarnya sangat berbeda dengan kota Guangyu. Namun, dia tidak mau mengungkapkan identitasnya sebagai wakil penguasa kota Danau Ungu. Dia hanya berkata, Saya dari kota Danau Ungu. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan pemimpin di sini. Kota Danau Ungu. Mendengar ini, para guru surga di sekitarnya tercengang dan saling memandang. Sekarang empat kerajaan besar telah tunduk pada kota Danau Ungu. Mereka tidak bisa lalai. Mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan melaporkan ini. Salah satu dari mereka segera berkata dan berbalik untuk pergi. Benar saja, Luan tidak perlu menunggu lama. Segera, orang itu kembali dan berkata kepada Luan, Jenderal Pengawal Timur mengundang Anda. Silakan ikuti saya. Mendengar ini, Luan menganggup dan mengikuti orang itu ke barak. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya sampai di sebuah tenda besar. Orang tersebut membuka tenda dan berkata dengan lantang kepada pria yang duduk di kursi utama, melapor kepada Jenderal, Saya sudah membawanya ke sini. Luan mengikuti orang itu ke dalam tenda dan menatap orang yang duduk di kursi utama. Mata Luan menyipit. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya ketika Raja baru Kerajaan Sangki dilantik. Dia adalah Master Sekte Tanah Suci Kerajaan Sangki dan satu-satunya Master Surga Tingkat 6 di Kerajaan Sangki, Chen Zhou. Ketika Chen Zhou melihat Luan, dia juga tercengang. Ini karena dia juga mengingat orang ini. Lagipula, dia juga hadir saat berbagai kerajaan berkompetisi dalam minum. Dia juga tahu bahwa Luan telah menjadi wakil penguasa Kota Danau Ungu. Meskipun Luan tidak sekuat dia, penguasa Kota Danau Ungu masih merupakan guru surga tingkat 7. Chen Zhou berinisiatif untuk menuruni tangga dan berkata kepada Luan sambil tersenyum, Saya tidak menyangka Tuan Kota Lu akan datang. Maaf karena tidak keluar untuk menemui Anda.